Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya ibu-ibu sekalian kalau ada yang di luar mau masuk ke sini juga boleh silahkan Ini masih ada tempat nih silahkan monggo masuk aja Mejanya dimingin aja sampai sini boleh Insya Allah saya enggak menggigit orang monggo silahkan Silahkan Mau di samping saya juga boleh silahkan disini disini boleh Kalau yang sana jangan ada bapak-bapak soalnya Oh sini boleh silahkan Fadol Silahkan Nah sini ibu silahkan monggo sini silahkan boleh boleh silahkan Nah silahkan silahkan duduk disini Monggo silahkan Mudah-mudahan semakin dekat saya semakin nular berkahnya Insya Allah Monggo silahkan Fadol Daripada di luar Ya Nah maju dikit ibu sini nih silahkan Sini aja Nah monggo Nah silahkan Monggo Botan nopo-nopo Monggo Iya Alhamdulillah Datang belakangan duduk di depan kan Alhamdulillah Ya silahkan Atur Kalau memang sudah tidak cukup Ya sudah di luar berarti nasibnya disitu Sudah? Baik Sudah nyaman duduknya? Asal jangan tidur ya Kalau ketiduran pun tidak apa-apa Mendingan ketiduran di majlis daripada ketiduran di rumah Karena ketiduran di majlis masih ada pahalanya Insya Allah Tapi jangan tidur terus Kalau tidur terus namanya cacingan Jelas ya Alhamdulillah Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa tarasama khutah Wa jalal akidatan islamiyatan asasan ni fikratih Wa ahkamah syar'iyatan mikyasani a'madih Wa masdarani ahkamih Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da Wa kalalahu ta'ala fil kitabihil karim A'udzubillahimina syayntanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kulun nafsin za'ikatul maut Wa kalah a'idhan Alhamdulillah Alhamdulillah Puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas izinnya Atas rahmatnya Atas karunianya Kita semua bisa dikumpulkan Pada hari ini Allah berikan keluasan dan kelapangan Dalam hati kita Untuk bersempit-sempit di dalam majlis Allah berikan kepada kita Keluangan waktu Di tengahnya kesempitan manusia-manusia Untuk mengejar dunia Dan mudah-mudahan Allah limpahkan karunia-karunianya Allah tunaikan janjinya kepada kita Bahwa dalam setiap majlis zikir Majlis yang disitu disebutkan nama Allah Maka Allah akan turunkan malekat-malekat Berbaris-baris Yang hanya sekali diturunkan ke dunia Lalu kemudian memenuhi Sela-sela di antara duduk anda Lalu kemudian Allah tumpuk-tumpukkan Sampai dengan langit yang pertama Allah kemudian perintahkan mereka Untuk tetap disitu berjaga Menerima daripada setiap ibu-ibu Dan bapak-bapak Berupa doa-doa semuanya Dan kemudian menyampaikan kepada Allah Tentang semua pinta Dan Allah akan kabulkan semuanya Yang menginginkan surga Allah berikan surga Yang menginginkan dijaga Dan masuk pada neraka Allah berikan ke semuanya Yang punya hajat untuk dikabulkan kepada Allah Allah menerima pada waktu itu Dan semua yang ada di majlis itu Semua beroleh berkah Semua beroleh kebaikan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Salat dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia mulia Yang saya yakin Ibu-ibu sekalian Bapak-bapak sekalian Pasti rindu untuk berjumpa Dengan Rasulullah Menyebut namanya saja Kita sudah terbayang Setiap perbuatan-perbuatan beliau Dan bagaimana pengorbanan beliau Dalam dakwah ini Bapak-ibu sekalian Ketika diomil kiamah Ketika manusia-manusia dikumpulkan Pada satu saat itu Maka semua manusia dikumpulkan Dalam keadaan khawatir Manusia dikumpulkan Dalam keadaan tercengang Manusia dikumpulkan Dalam keadaan Pucat Putus asa Mereka kemudian sibuk Mencari kesana kemari Di hari itu Bapak-ibu sekalian Manusia-manusia berkumpul Dan sudah bermusuhan Antara keluarga Ayah dan anak Saling menuntut Ibu dan anak Tidak saling mencari Keluarga terpecah belah Kekasih-kekasih Saling bermusuhan Pada saat itu Seluruh manusia Mencari para nabi Mereka melihat Nabi Adam Mereka lari Menuju Nabi Adam Kemudian mereka berkata Pada Nabi Adam Wahai Nabi Adam Selamatkan kami Pada hari ini Ini matahari Sudah sejengkal Di atas kepala Kami sangat risau Kami sangat takut Dengan hari ini Selamat kami Wahai Nabi Adam Engkau adalah manusia pertama Yang diciptakan oleh Allah Engkau yang berkata-kata Dengan Allah Selamatkan kami Nabi Adam Nabi Adam berkata Pergi kalian dari sini Kami tidak bisa Menyelamatkan siapapun Kami sudah pernah disuruh Oleh Allah Untuk menaati Allah Namun kami Bermaksiat kepada Allah Kami malu Untuk meminta pada Allah Pergi kalian Daripada saya Kami tidak bisa Membantu kalian Manusia-manusia Melihat pada Nabi Isa Mereka mendatangi Pada Nabi Isa Berkata-kata yang sama Wahai Nabi Isa Selamatkan kami Engkau dilahirkan oleh Seorang ibu Tanpa ada seorang ayah Engkau ditiupkan langsung Ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selamatkan kami Wahai Nabi Isa Nabi Isa berkata Pergi kalian Kami tidak bisa Menyelamatkan siapapun Kami disuruh oleh Allah Untuk mendakwakan Tauhid Tapi kemudian Allah bertanya kepada kami Di dalam Al-Quran Kok bisa-bisanya Kamu dan ibumu Jadi Tuhan-Tuhan lain Selain Allah Maka aku bermaksiat Kepada Tuhanku Pergi kalian daripada aku Kami tidak bisa Membantu kalian Lalu kemudian Pada hari itu Semua Nabi-Nabi Menolak manusia Nabi-Nabi tidak bisa Bertanggung jawab Pada manusia Ada satu orang Ibu-ibu sekalian Ada satu orang Yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama kali dibangkitkan Di Yomil Qiyamah Dia kemudian berdiri Begitu dia berdiri Dia tidak mencari keluarganya Yang dia cari adalah Setiap orang Yang kemudian mengucapkan Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia tanya Muslim Mengucapkan syahadat Muslim Muslim Masuk barisan belakang saya Dikumpulkan seluruh Umat-umatnya Pada hari itu Hanya dia yang diberikan Izin oleh Allah Untuk memberikan syahadat Bagi siapapun Yang tersisa sedikitpun Keimanan di dalam dadanya Dikumpulkan di barisan Di belakangnya Dituntun menuju Pada surganya Allah Yang tidak pernah akan dibuka Sebelum beliau yang mengetuknya Ketika diketuk Pintu surga Ada suara Di belakang pintu surga Siapa? Muhammad Saya membawa umat saya Maka dibuka pintu surga Dipersilahkan seluruh umatnya masuk Kemudian baru beliau masuk Kemudian diberikan minum Daripada telaganya Dan disitulah kemudian Baru orang-orang Merasakan Beruntungnya menjadi Umat Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Semoga kita termasuk Orang-orang yang diakui oleh beliau Bapak ibu sekalian Bukan hanya mengaku Sebagai umat beliau Tapi mudah-mudahan Kita diakui Sebagai umatnya Nabi Muhammad Yang telah diselamatkan Di yaumil kiamat Diberikan minum Daripada telaganya Bersama-sama dengan beliau Suatu saat nanti Mudah-mudahan Kalau kita berjumpa dengan beliau Kita bisa memeluk beliau Menyampaikan seluruh kelukas Yang kita dapatkan ketika di dunia Lalu kemudian Bersama-sama dengan beliau Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Insya Allah Tidak ada kenikmatan Melebihi pada hari itu Insya Allah Alhamdulillah Bapak ibu sekalian Terahmati Allah Pada hari ini kita bisa berjumpa Terima kasih kepada Ibu-ibu sekalian Yang sudah menghadiri Wabil khusus Kepada majelis taklim Ibu-ibu Yang diketuai oleh Hajah EN Masya Allah Ada Hajah EN Ada Ibu Yulia Saya benar-benar enggak enak Sama ibu-ibu ini Kenapa? Masya Allah Kayaknya saya bikin repot Ibu-ibu Tapi insya Allah Enggak Kenapa? Zaman sekarang Ibu-ibu lebih kuat Daripada bapak-bapak Jadi kalau ada yang mau nyari Masalah sama ibu-ibu Mereka salah pilih musuh Paham ibu-ibu sekalian Kenapa? Di jalan itu Tanya aja sama pak polisi Di jalan Itu yang paling berbahaya Itu ibu-ibu Jadi ibu-ibu Kalau pak polisi Sama ibu-ibu Pasti takut Lah kenapa? Karena ibu-ibu itu punya kekuatan istimewa Lah bisa gimana? Dia ngasih letting ke sebelah kanan Tiba-tiba dia ke sebelah kiri Karena Masya Allah Ketika ditabrak Marah-marah dia Lah kenapa? Loh ibu tadi kasih letting sebelah kanan Kok ibu ke sebelah kiri? Iya Maksud saya tadi Ngasih letting sebelah kanan Supaya anda ke kanan Saya mau ke kiri Jadi yang paling berbahaya di jalan itu Ada dua katanya Pertama Ibu-ibu naik motor Karena hanya Allah dan ibu-ibu itu Yang tahu dia mau kemana Yang kedua Konvoi motor besar Itu bahaya Yang paling berbahaya Ibu-ibu konvoi motor besar Itu lebih berbahaya lagi Masya Allah Tapi gak ada masalah The power of makmak Gitu ya Zaman sekarang Itu kekuatan ibu-ibu Lebih besar daripada kekuatan bapak-bapak Masya Allah Semua perubahan di zaman sekarang Itu terjadi lewat ibu-ibu Itu saya bahas Bukan tanpa data Saya ngumpulin semua data Ngumpulin semua penelitian Ternyata mulai daripada tahun 2007 Ibu-ibu itu memegang peranan penting Dalam kehidupan bermasyarakat Bernegara Bersosial Termasuk beragama Takbir Kok bisa begitu sih Nah gampangnya begini saja misalnya Zaman sekarang kan zaman media sosial Nah zaman media sosial itu Menurut penelitian Satu bapak-bapak Sorry Satu ibu-ibu itu lebih kuat Daripada sepuluh bapak-bapak Lah kenapa bisa begitu Bapak-bapak kalau lihat media sosial Baca Instagram Baca syukur-syukur di like Itu yang paling parah Di like gitu kan ya Tapi kalau ibu-ibu di like Kemudian di tag temen-temennya Di share kemana-mana Satu orang tag 10 orang Share kemana-mana Makanya gerakan-gerakan keumatan Itu berasal dari ibu-ibu Masya Allah 4.11 2.1.2 Itu aktornya adalah ibu-ibu Gitu kan ya Lah bagaimana tidak 2.1.2 itu Saya itu jalan dari Kalidres Menuju ke Monas 17 km Ibu-ibu sekalian Jalan dari Kalidres Menuju ke Monas Lah kenapa Malu sama saudara-saudara kita Di Garut Jalan kaki 300 km Saya jalan kaki dari Kalidres Sampai ke Monas Masya Allah Itu di samping kiri Mobil-mobil Alphard Parkir sebelah kiri Ibu-ibu yang nyetir Di belakang dibukain Kemudian cupnya Gitu kan ya Ada makanan banyak Setiap 100 meter jalan Bu Itu ditawarin Ustaz Ini Ustaz ada makanan Ini Ustaz ada minuman Sudah di belakang Bu lihat nih saya bawa nih Ini bawain untuk anak-anaknya Orang mau pergi 2.1.2 malah disuruh Bawain buat anak Masya Allah Ibu itu luar biasa Semangatnya Masya Allah Maka ya Hitung-hitung saja Ini pemanasan Insya Allah Kereuni 2.1.2 besok Insya Allah ya Dan Insya Allah 2.1.2 kemana itu Memberikan banyak sekali hidayah Masya Allah Ratusan orang Lebih Itu ngomong pada saya Banyak di antara mereka Yang datang kesana Itu gak pernah sholat bu Penasaran Ini ada apa Orang ngumpul sedemikian banyak Sampai disana Mereka sholat Mengucurkan air mata Kemudian setelah itu Mereka mau belajar Islam Ada yang belum kerudungan Kerudungan disana Ada kemudian Yang belum tahu tentang Islam Tahu tentang Islam dari sana Ada orang kerjaannya Cuma internet marketer Jualan di internet Banyak sekali dia jualan Rata-rata Satu bulan bisa Seratus Dua ratusan juta Dari internet Tapi semenjak kemudian Dia main internet Datang ke 2.1.2 4.11 itu Dia bilang Ustadz kami berubah Kami jadi tahu Tanggung jawab kami Pada agama kami Kami jadi tahu Sebenarnya keahlian kami ini Untuk apa Ternyata yang paling tinggi Adalah keahlian kami ini Untuk membela agama kami Insya Allah Maka kemudian Mereka jadi pembela Pembela agama Allah Banyak yang tercerahkan Setelah 2.1.2 itu Jadi besok itu Bukan hanya sekedar reuni Tapi bagian untuk memberikan Hidayah Syiar Islam Pada orang-orang yang lain Teman-teman gak tahu Ratusan orang tertunjuki Daripada acara seperti itu Bahkan ribuan yang lain Kita gak pernah tahu Masya Allah Nah contohnya sekarang Di antara kita juga bergabung Ada mu'alaf Ini ibu sama anaknya Ini mu'alaf Masya Allah Ibu Ibu Mohon maaf Saya lupa namanya Ibu namanya siapa? Siapa namanya? Foni Nah itu ibu Foni Dan anaknya Itu juga mu'alaf Alhamdulillah Jadi Ibu-ibu gak usah risau Ibu-ibu gak usah risau Agama ini milik Allah Gak usah risau Allah punya cara Untuk kemudian Membuat agama ini Tetap kemudian zuhir Di muka bumi ini Insya Allah Ada orang-orang yang lepas hijab Di sisi lain Ada orang-orang yang kemudian berhijab Ada orang yang kemudian Gak mau lagi mempelajari agamanya Di sisi lain Ada orang mempertahankan agamanya Anda bisa jadi kehilangan banyak orang Di barisan Islam Anda dapat saya Kenapa? Karena saya dulunya bukan muslim Anda dapat saya insya Allah Yang Allah katakan Allah akan gantikan orang-orang itu Yang tidak punya tanggung jawab Terhadap agamanya Dengan orang-orang yang mencintai Allah Dan Allah pun mencintai mereka Mereka senantiasa lembut Kepada orang-orang muslim Dan mereka keras Setahap kekufuran itu Mereka kemudian tidak takut Pada apapun Selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ciri-ciri Golongan-golongan Insya Allah Allah gantikan Maka kita berterima kasih Pada setiap pihak Yang sudah membantu Lancarnya acara ini Pak Kapolres Matunowon sangat Pak Alhamdulillah Pak Kapolres kita sudah hadir Mudah-mudahan Nanti besok-besok Semua perwira-perwira Polisinya Meramaikan masjid Seperti saat ini Alhamdulillah Kita doakan Sehingga Negara ini barokah Insya Allah Negara ini Dipenuhi dengan penegak-penegak hukum Yang punya tanggung jawab Terhadap agamanya juga Insya Allah Ibu-ibu yang hadir Bapak-bapak yang hadir Hidayah Allah itu Bisa jadi bukan dari saya Dan tidak pernah dari saya Hidayah Allah itu datang Bahkan ketika ibu-ibu Jalan ke sini Itu hidayah Allah sudah datang Hidayah Allah bisa jadi datang Dalam terpaan cahaya matahari Yang ibu-ibu duduk di luar Bisa jadi Atau bisa jadi lewat Angin-anginnya Allah ini Ini semua makhluk Allah Yang menghantarkan hidayah Artinya apa? Innama A'malu Bin niyat Sesungguhnya Segala sesuatu tergantung Dari niat kita Andaikan niat Ibu-ibu baik Datang ke sini Insya Allah dari situ Allah sudah beri hidayah Kadang-kadang kita merasa aneh Kok ada orang yang gak pernah pergi pengajian Tapi dia faham tentang Islam Ada orang yang sudah pesantren Tapi tidak faham tentang Islam Ada orang yang sudah setiap waktu Ikut ta'lim Tapi tidak faham tentang Islam Ada orang yang gak pernah ikut ta'lim Tapi faham tentang Islam Allah kasih hidayah pada siapapun yang dia suka Saya sudah 15 tahun berada dalam Islam Ibu-ibu sekalian Dan saya sampai pada satu kesimpulan Ilmu Allah itu tidak pakai logika matematik Bisa dipahami? Logika matematik 2 tambah 2 sama dengan 4 Ilmu Allah bukan pakai logika matematik Andaikan ilmu Allah pakai logika matematik Gimana ceritanya ada orang-orang kayak Adi Hidayat Kenal dengan Ustaz Adi Hidayat? Masya Allah Itu hafalannya itu ngeri Gitu kan ya Lah kenapa? Kata orang-orang Kalau bicara tentang hafalan itu ada 4 orang Yang cepat ngafal Cepat lupa Yang cepat ngafal Cepat lupa Yang cepat ngafal Lambat lupa Ada lagi yang lambat ngafal Lambat lupa Yang paling hancur Lambat ngafal Cepat lupa Tapi kalau kasusnya Ustaz Adi Hidayat itu kayaknya Cepat ngafal Nggak lupa-lupa Ngeri itu Suatu hari saya pernah menyombongkan diri Ustaz Adi Hidayat bisa jadi dia hafal posisi-posisi Al-Quran Tapi dia nggak boleh sombong Karena saya bisa hafal juga posisi-posisi Yang mungkin dia nggak tahu Nah kenapa? Saya tahu Posisi kiri tengah Itu Paul Pogba Paham ya Tengah atas Romeo Lukaku Apa itu? Posisi bola Paham ya Saya sombong bahwa saya bisa tahu posisi bola lebih baik daripada beliau Ternyata beliau itu Kalau pas nonton bola itu Menit sekian Dia tahu komentatornya ngomong apa Bingung saya Nah kenapa? Kayaknya nggak betul lagi saya lebih tahu Oh ada satu yang lebih tahu Yang dia nggak mungkin lebih tahu daripada saya Gaya apa? Rasanya babi gaya apa? Itu dia yang bisa tahu Allah Enggak Jadi gini Yang pengen saya jelasin Yang pengen saya jelasin Anda jangan kira Ilmu Allah itu datang dari logika matematik Tidak Buka Al-Quran Ayat mana saja Kalau Allah sudah berbicara tentang ilmu Maka Allah berikan kata-kata Diberikan oleh Allah Jadi bukan Anda yang cari Bukan Anda yang dapat Hati-hati Diberikan oleh Allah Misal contoh Ya saluna ka'anir ruh Maka berkatalah manusia tentang ruh Allah katakan Kulir ruhu min amri rabbi Sesungguhnya pengetahuan tentang ruh Tentang ruh itu ada pada sisi Allah SWT Wa ma utitum min al-ilmi ila qadilah Tidak diberikan ilmu itu kepada kalian Oleh Allah Kecuali hanya sedikit Berarti yang ngasih ilmu siapa? Berarti Anda belajar Itu belum tentu Anda punya ilmu Kalau Allah tidak mau ngasih Tapi bisa jadi Anda belajar satu Bisa jadi Allah kasih ilmu seratus Kalau Allah mau Minta pada Allah Di awal-awal ini saya minta teman-teman sekalian Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Ikhlaskan niat Jangan sampai kita datang ke sini Selain karena Allah Jangan datang ke sini karena saya Anda tidak akan beroleh apa-apa Jangan datang ke sini karena selain Allah Anda tidak akan beroleh apa-apa Selain daripada capek Keluar dari sini Anda cuma dapat capek Cuma dapat Oh ya ustaznya ganteng ya Masya Allah Jangan Semua karena Allah Kalaupun ada yang datang ke sini Niatnya bukan karena Allah Ikhlaskan semua karena Allah Kalau tidak mending Anda pulang saja Karena Anda tidak akan dapat apa-apa Dalam majelis ini Tapi kalau karena Anda Karena Allah Allah berikan apa yang Anda minta Allah berikan apa yang Anda mau Ditambah dengan tambahan-tambahan Yang begitu besar Yang insya Allah Itulah bagian daripada Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Kita masuk pada materinya Pada hari ini Yang kita bahas Judulnya Living the afterlife Kalau di bahasa Indonesia kan Hidup setelah hidup Artinya apa hidup setelah hidup? Artinya adalah hidup setelah mati Kenapa bisa begitu? Bapak-Ibu sekalian Kita ini di Indonesia Terlalu banyak Terlalu lama Dinina bubukan dengan ajaran-ajaran selain Islam Karena itulah orang-orang Indonesia kebanyakan Takut ngomongin mati Betul begitu? Ada orang foto bertiga Jangan bertiga Nanti yang di tengah mati Betul enggak? Oh betul Kalau foto bertiga Nanti yang di tengah mati Lah kenapa? Yang kiri yang mati Yang tengah yang mati Yang moto juga mati Bapak-Ibu sekalian Yang enggak moto juga mati juga Tapi kadang-kadang Kita terlalu menganggap Bahwa mati itu tabu Karena kita enggak ngerti Mati itu apa Dan kalau ada orang Yang belum siap untuk mati Camkan kata-kata saya Ingat baik-baik kata-kata saya Mereka enggak akan hidup dengan baik Orang bisa hidup dengan baik Kalau dia tahu mati itu untuk apa Kalau dia enggak berani mati Dia pasti enggak akan bisa hidup Tapi kalau ada orang sudah berani mati Apalagi hidup Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami sekalian Living the afterlife Menghidupi hidup setelah mati Lah kenapa? Rasulullah s.a.w.t Mengatakan kepada kita Zikrul maut Ingat-ingatlah mati Karena sebaik-baik pengingat itu adalah mati Lah kenapa teman-teman sekalian? Belajar daripada orang-orang terdahulu Pas kita salat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'anamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'budu bi'alayhim Waladhanin Perhatiin baik-baik Setiap kali anda salat Anda minta pada Allah Ya Allah kami minta Ya Allah padamu Ya Allah Dengan ibadah ini Ya Allah kami minta sesuatu padamu Ya Allah Apa yang diminta? Ihdina siratal mustaqim Kami minta jalan yang lurus Ya Allah Jalan yang bukan sembarangan jalan Jalan siapa? Jalan yang kau berikan nikmat sebelumnya Ya Allah Jalan para rabi Jalan para syuhada Jalan para sidikin Jalan para muslihin Jalan yang orang-orang baik Ya Allah Jalan yang orang-orang yang pintar Ya Allah Jalan yang orang-orang yang benar Ya Allah Ghairil ma'budu bi'alayhim waladhalin Bukan jalan-jalan yang kau murkai Bukan jalan-jalan orang yang tersesat Mereka yang kemudian dapat yang buruk-buruk Bukan Coba kita lihat Kematian Kenapa Rasulullah minta kita untuk mengingat kematian? Karena pelajaran-pelajaran di masa lalu Kematian inilah yang memutus segala-galanya Kematian memutus nafsu syahwat atas kekuasaan Kematian memutus nafsu syahwat atas harta Kematian memutus orang-orang yang hasat Kematian memutus orang-orang yang bermaksiat Makanya Allah katakan dalam surat Manusia-manusia yang lalai Mereka seolah-olah mulutnya Tidak pernah ada batasnya Dibuka terhadap apapun juga Dunia tidak bisa memuaskan mereka Satu yang bisa memuaskan mereka Kalau kuburan Itu tanahnya sudah masuk ke dalam mulut mereka Barulah mereka menyesal pada saat itu Ini adalah kematian Yang membuat putus asa Orang-orang setangguh fir'aun Tau fir'aun bapak ibu sekalian Tau fir'aun Masya Allah Ini orang Satu-satunya yang pernah tercatat Yang mengatakan Ana robu kumul a'lah Apa? Kalian punya Tuhan Kalian nyembah Tuhan Aku Tuhan kalian yang paling tinggi Jadi kalau anda takut pada Allah Anda harus lebih takut pada saya Lah kenapa? Saya bisa mematikan kamu sekarang juga Sombongnya pak Sombongnya bu Ini fir'aun Masya Allah Jadi kalau zaman sekarang Ada penguasa-penguasa yang sombong Itu harus malu pada fir'aun Lah kenapa? Kalau fir'aun bisa hidup lagi Ketemu sama orang yang penguasa-penguasa sombong ini Dia bilang Bro, ngapain lu bro? Gue itu dulu berkuasa banyak sekali Gue itu berkuasa sangat luas sekali Itu aja gue nyesel Lu baru mau mulai Udah tobat saja Fir'aun Yang sangat sombong seperti itu Tapi apa yang terjadi? Ketika di akhir-akhir masa Dia mau bersyahadat pada Allah Dia mau bertobat pada Allah Ketika kemudian nyawanya sudah ditenggorokan Dia mau bertobat pada Allah Ya Allah nyesel Saya mau bertobat Saya mau beriman pada Tuhan yang Musa Sebelum keluar kalimat syahadat Untuk mengakui Allah itu Allah sedakkan kemudian pasir Supaya dia gak bisa ngomong Putus asa Korun Yang paling banyak hartanya di dunia Makanya harta zaman sekarang Harta Karun Dari nama dia itu Harta korun Andaikan dia bisa hidup lagi Bangkit dari kubur Dia bilang Bro, mau nyari apa bro? Duit Gue dulu udah banyak Itu pun gue nyesel Sebelum mati Lah kamu baru mau mulai Gue udah mau pulang Kamu baru mau pergi Bisa difahami Bapak sekalian Lah orang itu Yang paling banyak hartanya Ternyata hartanya gak bisa menolong Sama sekali Ketika dia meninggal Nyesel dia Masya Allah Harta Kekuasaan Gak bisa menahan Yang namanya mati Mati ini Kalau diingat Banyak membuat orang tobat Bagus sekalian Dan telah berlangsung dalam sejarah Gak usah jauh-jauh Gak usah bilang Fir'aun Gak usah bilang Kemudian Korun Gak usah bilang Orang-orang terdahulu Yang masih kita ingat Datuk-datuk kita Kakek-kakek kita Pernah ada seseorang Namanya Buya Hamka Kenal Buya Hamka? Oh kenal Kenal dimana? Enggak Tau Buya Hamka? Tau Buya Hamka? Masya Allah Ini orang ulama luar biasa Saya baca buku beliau itu Ketika saya masih non muslim Judulnya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Nah itu kisahnya tentang Zainuddin sama Hayati Hayati sama Zainuddin Masya Allah Saya masih ingat quotesnya Beliau yang beliau tulis dalam bukunya Ketika saya baca Belum muslim Quotesnya Cinta itu ada banyak pintu Dan pintu yang paling baik Adalah dari rasa kasihan Masya Allah Ini beliau ini sangat ulama Ulama Sastrawan Orang soleh Tapi dibenci banyak orang Salah satu yang membenci beliau Termasuk yang pernah jadi presiden di Indonesia Soekarno benci beliau Beliau ditangkap Dipenjara beliau Atas tuduhan apa? Tuduhannya Gak main-main Ngeri tuduhan terhadap beliau Apa tuduhannya? Konspirasi pembunuhan terhadap presiden Beliau ditahan 2 tahun 4 bulan Ditahan kemudian oleh sahabatnya sendiri Soekarno Tapi apa terjadi? Menjelang kematian Bung Karno Bung Karno nulis wasiat Kalau saya mati Tolong minta pada Bu Yahamka Untuk mensolati jenazah saya Itu kemudian kematian yang membuat semuanya menjadi nyata Membuat semuanya menjadi lurus Membuat semuanya menjadi jelas Bu Yahamka tidak hanya kemudian Dijadikan musuh oleh Bung Karno pada saat itu Muhammad Yamin Yang termasuk kemudian yang merumuskan dasar negara Berbeda pendapat dengan Bu Yahamka pada satu rapat Benci sekali dengan beliau Sampai keluar-keluar kata-kata daripada Bu Yahamka Apa kata Bu Yahamka? Ternyata kebencian Muhammad Yamin kepada saya Itu tidak hanya lihat daripada wajahnya Tapi juga sampai kepada hatinya Benci sekali Dalam tulisan-tulisannya menyerang Bu Yahamka Dalam tulisan-tulisannya Kemudian bagaimana caranya agar ide-ide Bu Yahamka dikritik Tapi menjelang kematiannya Lantas apa yang terjadi? Muhammad Yamin mengutus kemudian seseorang kepercayaannya Minta pada Hamka Menemani saya sakratul maut Maka kemudian Bu Yahamka datang ke sana Mentalkin beliau La ilaha illallah Kenapa? Karena Muhammad Yamin khawatir Bahwa dia sama-sama orang padang Dan atas perbuatan dia Dia tidak diterima di kampung halamanya untuk dikubur Lalu kemudian datanglah Bu Yahamka Membantu kemudian talakinnya Mati Itu kemudian menyadarkan semua orang-orang yang pernah kemudian tersesat Mati Menyadarkan setiap orang-orang yang sombong Orang-orang yang hasat Cukuplah mati sebagai pengingat Ini yang dibicarakan oleh Rasulullah kita Salallahu alaihi wassalam Tentang kematian Bapak ibu sekalian Nah Karena ini membahas tentang kematian Ini berguna sekali Biar ibu-ibu semangat hidup Saya tidak bahas kematian supaya ibu-ibu Lalu kemudian ingat mati Kemudian gak mau hidup Salah Orang yang mengingat kematian Itu justru lebih semangat hidup Bisa difahami ibu sekalian? Nah Kalau itu kita bahas tentang kematian Yang memutus seluruh angan-angan ini Bapak ibu sekalian Rasulullah salallahu alaihi wassalam Ini pernah bersabda dalam salah satu hadis Hadisnya pendek Namun sahabat-sahabat Banyak sekali mengambil pelajaran Daripada hadis ini Apa hadisnya? Kun fit dunia Ka anna ka gharibun Au'abirus sadil Jadilah engkau Orang-orang mu'min Wahai pengikut-pengikut saya Dunia ini Cuma jadikan saja Seperti tempat orang lewat Tempat orang yang lagi kemudian safar Orang yang lagi berpergian Au'abirus sabil Atau sekadar lewat saja Pertanyaannya Contoh sekadar lewat Nyebrang jalan Itu kan sekadar lewat Betul? Ada enggak orang mau nyebrang jalan di tengah-tengah? Ada orang nyebrang jalan di tengah-tengah? Enggak ada Kalau nyebrang jalan di tengah-tengah gimana? Yang terjadi adalah ditabrak dia Kenapa? Karena dia tengah-tengah jalan Ini kemudian hadisnya apa? Sudahlah Dunia enggak usah dipandang itu selama-lamanya Kita di dunia cuma untuk menang sementara saja Suatu waktu Umar bin Khotob Datang masuk ke dalam kamarnya Rasul Jadi kalau seandainya Anda melihat hadis ini Coba bandingkan dengan kamar dan rumah masing-masing Rasulullah Rumahnya Kamarnya Dimasuk oleh Umar bin Khotob Kemudian beliau menangis Umar bin Khotob Lagi apa? Ya Allah Tidurnya Rasulullah kebegini Tidurnya utusan Allah Kok begini? Bagaimana kasurnya Rasul? Kasurnya Rasul Itu pelepah-pelepah kurma ditumpuk-tumpuk Kemudian diatasnya dialasi dengan kain Beliau tidur disitu Ketika Umar bin Khotob masuk Beliau sedang berbaring diatas pelepah kurma itu Yang merupakan kasurnya Dan ketika bangun Itu punggung beliau Itu bekas goresan-goresan Daripada yang mana pelepah kurma Kemudian Umar menangis Ya Allah ya Rabb Ini utusan Allah Tidurnya kayak begini Sementara Kisra Raja Persia Tidurnya di tempat yang mewah Padahal dia tidak dijamin masuk surga Rasulullah berkata Sudah Dunia ini cuma sementara saja Cuma waktu untuk ngumpulin sesuatu yang cukup Untuk kita menghadap pada Allah SWT Seandai-andai Anda ini seperti orang asing Atau sekedar lewat Ciri-ciri orang asing dan sekedar lewat Bapak Ibu sekalian Ada beberapa Pertama Mereka tidak senang dengan keadaan safarnya Mereka paham Bahwa pergi ini cuma sementara Mereka tahu nanti akan balik lagi Dan semua yang mereka lihat Pasti akan mereka tinggalkan Betul begitu? Contoh Saya pernah ditanya begini Ustaz Pergi kemana tempat yang paling bagus Saya bilang insya Allah semua tempat bagus kalau berda'wah Yang paling berkesan Oh ada Ketika saya disuruh pergi ke daerah namanya Gayo Luwes Ada yang tahu? Gayo Luwes? Oh saya kasih tahu Dari Aceh 14 jam Dari Medan 12 jam Jadi dari Medan Saya jalan pakai mobil Nyetir sendiri 12 jam menuju daerah namanya Gayo Luwes Melewati Taman Nasional Gunung Leser Itu Masya Allah Pemandangannya Masya Allah Sebelah kanan itu Teping tinggi Ijo royo royo Sebelah kiri Itu jurang Kadang-kadang jalannya putus Masya Allah Tapi pemandangannya luar biasa Tapi walaupun saya merasa disitu sangat enak sekali Sangat bagus sekali Saya tahu Ah cuma sementara Ini toh akan saya tinggalkan Yang saya kepikiran dari awal adalah Istri dan anak saya Kenapa? Karena saya tahu Keindahan yang ada disitu itu bukan keindahan yang hakiki Yang saya rindukan tiap hari Yang kepikir tiap hari Istri dan anak saya Yang waktu itu masih umurnya 2 bulan anak saya Lagi lucu-lucunya Nah jadi anaknya aja lagi lucu-lucunya Apalagi ibunya Jadi kita tahu enggak Orang yang safar Itu tidak akan pernah betah dalam tempat safarnya Dia pasti akan mau kembali pada kampung halamannya Contoh Istri saya dari Pati, Jawa Tengah Di kampungnya itu miskin luar biasa Maka banyak orang merantau ke Jakarta Untuk jadi tukang jahit biasanya Di Pati itu Di daerah desa-desanya Saya pernah diajak sama dia Bi pergi yuk ke tempat sepupu Lah kemana? Jembatan 5 Oh jembatan 5 Boleh Pas saya datang ke sana Masya Allah Masuk jembatan 5 Itu saya lihat Ini kayak gak ada orang pernah hidup disini Ini kayaknya Kenapa? Kayak gak layak jadi tempat hidup manusia Masya Allah Itu Bangunan bertumpuk-tumpuk Di tengah-tengahnya dikasihkan kayu Di tengah-tengah ada manusia tidur Gitu kan ya Yang kayak loteng bahkan lebih sempit daripada loteng Saya jalan ke tempat kos-kosan Kemudian sepupunya Dianterin ke sebuah tempat Sekitar 3x2 meter Sorry gak nyampe 2x1,5 meter Disitu cuma ada kasur Lipat Lalu kemudian rice cooker Sama baju-bajunya ditumpuk-tumpuk disitu Pas saya datang ke sana Saya bilang Luar biasa Masih ada orang bisa hidup kayak begini ya Gak ada jendela Gak ada apa-apa Gak ada ventilasi Lalu kemudian saya merasa pengen pergi ke WC Saya tanya Ini pergi ke WC-nya kemana ya? Dia bilang Ada set di luar Kira-kira 150 meter dari sini Nanti ada WC umum Bilang aja nama saya Nanti boleh masuk Gak jadi Masya Allah Tapi ternyata pas pulang kampung ke pati Saya diajak pergi ke rumahnya dia Saya kaget Rumahnya dia di kampung lebih bagus daripada rumah saya di Jakarta Karena rumah saya di Jakarta masih ngontrak Ternyata dia sudah punya rumah di kampung yang mewah Saya tanya Lu Kang Itu pas di Jakarta kos-kosnya begitu Kok di kampung rumahnya bagus begini? Dia bilang Ya kita kan ini cuma merantau Duit dia ternyata Dapat 10 di Jakarta Cuma dipakai 2 8 dikirim ke kampung Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia bukan kampung halaman Sorry Karena Jakarta bukan kampung halaman Kampung halaman dia di kampungnya di pati Makanya dia buat rumah di sana Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan saya Siapa yang merantau ke Jakarta? Yang punya rumah? Yang sudah punya rumah? Yang sudah punya rumah berarti bukan perantau Paham ya? Nah jadi kalau ada yang ditanya Ustadz udah 20 tahun jadi Ustadz kok gak punya rumah? Gak apa-apa Lah kenapa? Ini cuma tempat perantauan Kampung halaman di surga Itu alasan orang kere Paham Ibu sekalian? Jelas sampai disini? Orang yang merantau Kampung halamannya adalah di surga Dan Rasul sampaikan kepada kita Bahwa kampung halaman kita di surga Di akhirat Maka jangan jadi manusia-manusia dunia Apa itu manusia-manusia dunia? Manusia yang bodoh kata Rasul Lah kenapa bodoh? Karena dia mengejar sesuatu yang gak jelas Dia mengejar sesuatu yang pasti rusak Dia mengejar sesuatu yang pasti akan hilang Ngapain? Contoh Coba lihat nikmat dunia Kalau ada orang masih mengejar nikmat dunia berlebihan Lalu kemudian melalaikan akhiratnya Kita gak tau lagi mau ngomong apa Coba lihat Bapak Ibu paling senang Paling senang makan apa? Paling senang makan apa? Bakso Oke bakso Apalagi bakso yang? Gratis Gratisnya itu yang Ibu senang Bukan baksonya gitu ya Oke Ditraktir makan bakso gratis atau mangkok? Nikmat? Nikmat Apalagi pas lapar Mangkok kedua Ditraktir lagi Nikmat? Enggak senikmat Mangkok pertama Mangkok ketiga Berkurang lagi nikmatnya Mangkok keempat Berkurang lagi nikmatnya Catat baik-baik Kalau anda di dunia ini Nyari nikmat dunia Anda akan merasa Bosen Anda akan merasa Stres Lah kenapa? Setiap anda nikmati Nikmat itu Berkurang nikmatnya sampai habis Kalau gak anda nikmati Terus-menerus sampai berkurang Nikmat itu sudah pergi meninggalkan anda Bisa dipahami Ibu sekalian? Yang jomblo Angkat tangan Yang jomblo Yang jomblo Jangan malu Yang jomblo Pengen menikah? Pengen nikah? Semua yang anda bisa bayangkan tentang pernikahan yang paling nikmat Enggak akan lebih daripada 3 menit 5 menit 10 menit Faham kita Itu selesai Enggak akan lebih Nikmat dunia itu ada batasnya Ada batasnya apa Anda mau cari sebanyak apa Itu nikmat meninggalkan anda Kalau gak anda bosan dengan nikmat itu Maka hanya orang-orang yang bodoh Kata Rasulullah Yang dia mati-matian Mencari sesuatu Yang gak bakal dibawa setelah mati Bisa dipahami Ibu sekalian? Kita ini makhluk-makhluk akhirat Masya Allah Maka kemudian disampaikan kepada kita Ini hadis yang lain Wahai orang-orang yang pintar Wahai orang-orang yang cerdas Coba sadari baik-baik Dunia itu di sisi kalian Tidak lebih Kata Rasulullah Apa namanya? Dunia Sijnul mu'minin Dunia itu adalah merupakan Sijn Merupakan penjara bagi orang-orang mu'min Dan surga bagi orang-orang kafir Artinya adalah apa? Orang mu'min tidak bakal dia betah hidup di dunia Orang mu'min Keingetan terus kampung halamanya Seberapapun enaknya di Amerika Ketika saya dakwa di sana Seberapapun enaknya Hongkong, Australia Ketika saya dakwa di sana Seberapapun enaknya Eropa Ketika saya dakwa di sana Saya paling rindu dengan rumah Bapak ibu sekalian Lah kenapa? Itu kampung kita Maka kata Rasulullah Dunia Sijnul mu'minin Wajan natul kafir Sijnul mu'min Wajan natul kafir Penjara bagi mu'min Dan surga bagi kafir Maksudnya gimana? Kita gak boleh enak-enaan di dunia? Boleh Tapi jangan terlena Anda jangan anggap ini semuanya Suatu waktu Pernah ada kisah Seorang ulama Namanya Ibn Hajar Al-Asqolani Kenal? Oh enggak sudah bagus Tahu? Tahu bagus Namanya Ibn Hajar Al-Asqolani Beliau seorang hakim kepala Di masa pemerintahan Islam Pada saat itu Beliau punya kereta kuda bagus Beliau punya pakaian bagus Ketika kemudian beliau berjalan di sebuah tempat Tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi Yang lusuh bajunya Perawakannya kotor Kemudian dia bilang Wahai Yahudi Sebentar Jangan pergi dulu Saya punya pertanyaan pada Anda Yang harus Anda jawab Silahkan Apa pertanyaannya? Lalu Yahudi bilang Saya hafal hadis Rasul Aneh ya Yahudi zaman dulu Hafal hadis Rasul Muslim zaman sekarang Yang dihafal hadisnya Yahudi Paham teman-teman Paham teman-teman Yahudi zaman dulu Ini baju saya lusuh Ini baju saya lusuh Saya tidak punya kerjaan seperti Anda Bayangannya surga Bisa dipaham Tapi engkau Wahai Yahudi Wahai Yahudi Engkau sekarang baju mulusuh Engkau sekarang kotor Engkau sekarang tidak punya apa-apa Tapi ini sekarang dibandingkan neraka yang sudah menunggu kamu Ini sudah kayak surga Nikmati saja Mendengar itu langsung Yahudinya masuk Islam Wah Bapak Ibu sekalian Dunia itu adalah penjara bagi orang mu'min Dan adalah surga bagi orang-orang yang kafir Lah kenapa? Dunia tidak berharga Bapak Ibu sekalian Dunia itu tidak ada harganya Suatu saat Abu Bakar as-Siddiq berkata Ya Allah jadikanlah dunia di tangan kami Bukan di hati kami Lah kenapa? Kalau dia sudah masuk hati Bu tidak mudah dikeluarkan Ciri-cirinya apa? Kalau Anda kehilangan sesuatu soalan dunia Lalu Anda kemudian merasa marah sama Allah Berarti hati-hati Jangan-jangan dunia ini masih di dalam hati Anda Bukan Allah di dalam hati Anda Ada orang kehilangan anak Bukan meronta-ronta Ya Allah kenapa anak saya yang diambil ya Allah Kenapa tidak anak orang lain saja Saya sudah berusaha sholat Berusaha taat Berkerudung, berhijab Kenapa anak saya diambil oleh Allah Sementara dia maksiat Dia itu kemudian orang yang jahat Kenapa anaknya sehat-sehat saja Kalau dia masih merasa begitu Dunia sudah masuk dalam hatinya Lah kenapa? Dunia sudah mempengaruhi dirinya Lebih dia sayang daripada Allah SWT Dan seluruh ketentuannya Bisa dipahami Ibu sekalian? Abu Bakar Dunia Jangan jadikan dunia ini di dalam hati kami Taruh saja dunia ini di dalam tangan kami Lah kenapa bisa begitu? Tidak ada harganya Bayangkan Bapak Ibu sekalian Suatu waktu Umar bin Khattab Ketika masih hidup Dan menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu Maka kemudian datang harta-harta benda Hasil rampasan perang Dari pasukan-pasukan yang menaklukkan Persia Ibu-ibu tahu Seperti apa kemudian kekayaan orang Persia? Masya Allah Persia itu memimpin dunia selama 1200 tahun Lalu kemudian mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia disitu Diambil oleh kaum muslimin Ditaruh di depan Umar Emas bertumpuk-tumpuk Gajah-gajah bentuknya emas Kuda-kuda dari emas Itu ditumpukan di depan Umar bin Khattab Lalu dikatakan kepada Umar bin Khattab Selamat wahai amirul mu'minin Inilah kekayaan yang belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu Engkau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pencapaian-pencapaian ini Umar langsung nangis Orang yang tegas itu langsung nangis Lalu kemudian berkata pada orang-orang yang berkata pada dia Kamu dusta kamu Kamu bohong kamu Kamu bilang ini semua harta dunia adalah sebuah kemuliaan Bohong kamu semua Nah kenapa? Kalau ini adalah kemuliaan Kalau ini adalah kebaikan Pasti sudah datang kepada dua orang yang lebih mulia daripada saya Lebih baik daripada saya Siapa? Abu Bakar dan Rasulullah Sudah menikmati ini kalau ini baik Umar berkata Enggak Anda kira Anda melihat orang kaya Anda kemudian merasa mulia dengan situ Anda melihat orang yang banyak duit kemudian Allah memuliakan dia Belum tentu Allah tidak pernah memuliakan hamba-hambanya dengan perkara seperti itu Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan Itu baru dimuliakan Allah Kalau hartanya digunakan untuk membela agama Allah Itu baru mulia Tapi kalau hartanya doang Belum tentu Jangan jadikan dunia ini di dalam hati kami Cukup taruh di dalam tangan kami Kami bisa gunakan untuk infakan di jalan Allah Kami bisa gunakan untuk di jalan kebenaran dan jalan kebaikan Apalagi kemudian Harga dunia itu kaya apa sih? Karena dunia dibandingkan dengan surga Enggak ada apa-apanya Suatu waktu Rasulullah SAW Lalu kemudian mengajak para sahabat Berfikir tentang dunia dan akhirat Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata Berapa sih harga dunia? Ini harga dunia kata Rasulullah SAW Maka tidaklah dunia Bila dibandingkan dengan akhirat yang menunggu Anda semua Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian Tidaklah semua itu Kecuali seperti salah seorang Mencelupkan jemarinya Di ke dalam lautan Kemudian diangkat jemarinya Kemudian perhatikan berapa tetes yang mampu diangkat Berapa tetes? Satu tetes Dua tetes Tiga tetes Maka ujar Rasulullah Itu semua Yang mampu Anda angkat airnya itu Ibarat nikmat Allah Yang Allah bagi rata pada seluruh manusia Karena sifat rohmannya Dibagi rata pada seluruh manusia Setetes Dua tetes Tiga tetes itu Dari zamannya Adam sampai Yaumil Kiamah Itu dikasih pada seluruh manusia Hari itu nikmat-nikmatnya itu Dibagi dari tetesan itu Sementara yang menunggu Anda di surga Adalah lautan Yang Allah siapkan kenikmatannya Layaknya seperti itu Kira-kira pilih mana Bu? Yang setetes atau selautan? Selautan Yang setetes gak mau berarti? Kalau gak mau transfer ke saya segera ya Oke Yang pilih dia mana? Yang setetes atau selautan? Dua-duanya Bagus Itulah manusia Serakah itu kan ya Maunya dua-duanya Tapi gak apa-apa Setetes ya kita mau Tapi selautan yang kita mau Tapi yang harus kita ingat adalah Lautan yang menunggu kita di Masya Allah Ini yang selalu-selautan kita ingat Maka para sahabat Itu senantiasa lupa daratan Tapi gak pernah lupa lautan Karena inilah ibarat surga Yang disediakan oleh Allah Maka jangan heran Para sahabat itu mentalnya Masya Allah Gak takut apapun juga Lihat nih Lautan ini yang kebayang-bayang Suatu waktu Ada seorang sahabat Namanya Hang Zola Siapa namanya? Hang Zola Hang Zola ini Berkulit hitam Berarti tidak Tidak sesempurna Kemudian Yang kemudian Sahabat-sahabat lain yang ganteng-ganteng Dan tinggi-tinggi Gitu kan ya Tapi akhirnya Dia mengakhiri kejumluannya dia Masya Allah Dia menikah dengan gadis pilihannya Dinikahkan dia dengan gadis pilihannya Kemudian Ketika sudah nikah Melaksanakan kewajibannya Sebagai seorang suami Pada malam pertama Muncul perintah jihad Perang Uhud Ketika muncul perintah jihad Perang Uhud Dia bersegera Menyambut seruan Rasulullah Kemudian pergi berjihad Kemudian meninggal Pas jihad Ketika meninggal pas jihad Ketika Rasulullah melihat 73 syuhada Perang Uhud itu Salah satunya mayat Hangzullah Rasulullah katakan Coba tanya sama istrinya Apa yang terjadi pada bapak ini Sehingga saya melihat dia sekarang Lagi dimandikan oleh malaikat Loh Rasulullah Bukannya yang sudah syahid Tidak perlu dimandikan lagi Coba tanya aja sama istrinya Ditanyakan pada istrinya Hangzullah Kenapa bapaknya ini Ketika itu dilihat oleh Rasulullah Dimandikan malaikat Ternyata istrinya cerita Itu si abang Pas lagi malam pertama Setelah selesai malam pertama Dengar perintah jihad Tidak sempat mandi wajib Karena saking kemudian girangnya Tidak sempat mandi wajib lagi Langsung kemudian mempersiapkan Peralatan peralatan perang Lalu maju terbunuh Berarti dia mati dalam keadaan junub Paham loh ibu sekalian Lalu kemudian dia dimandikan malaikat Kalau kita bisa Mikir kira-kira pikiran Hangzullah Seperti apa Kira-kira mikirnya begini Ya Allah Akhirnya aku jomblo Sekarang bisa menikah Masya Allah Nikmatnya menikah ya Allah Tapi ketika dia habis menikmati Nikmatnya menikah itu Yang kepikir begini Ya Allah Yang setetes aja udah kayak begini Apalagi yang selautan aja Maka gak sabar dia Bisa dipahami ibu-ibu sekalian Laini kemudian Para sahabat Rasulullah Masya Allah Maka Pertanyaannya adalah Ibu-ibu dan bapak-bapak Sudah tau Kita perantauan Kampungnya dimana? Akhirat Surga atau neraka? Ada dua loh Surga Bagus Kampungnya dimana? Surga Kita perantauan Kampungnya di surga Pertanyaannya tinggal Berapa lama kita merantau? Berapa lama bu? Gak tau? Kira-kira? Hadis Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Urusan umat Nabi Muhammad Umurnya mereka Itu kata Rasul Antara 60 sama 70 Yang sudah 60 Yang sudah 60 ke atas Oh belum ada Ibu 60 berapa? 66 Oh sudah bonus 3 tahun ibu Tolong disiapkan ibu ya Kurang ajar Oh itu bukan kurang ajar Kan saya sudah bilang dari awal Mati itu jangan ditabukan Beliau sudah lebih tua daripada kita Belum tentu beliau duluan Bisa jadi beliau duluan Kita belakangan Bisa jadi Bisa jadi Beliau Sorry Bisa jadi kita belakangan Beliau duluan Bisa jadi Oh kebalik Baik Bisa jadi kita duluan Tapi beliau lebih dulu Oh enggak Enggak jadi gini Lama perantauan ini berapa lama? Lamanya kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun Pertanyaan saya Kalau perantauan ini adalah 60 sampai 70 tahun Dan Nabi Muhammad Wafat ketika umur 63 tahun Pertanyaan saya Ini lama Atau sebentar? Ini lama atau sebentar? Oke Siapa yang sudah punya anak tiga? Kayaknya baru kemarin ya Nikah ya Masya Allah Kayaknya baru kemarin Anak itu lahir Kayaknya baru kemarin Anak itu kita ingat banget Tapi sekarang hidup Belum begitu cepat Saya itu Masya Allah Kemarin itu saya lihat Ih Anak saya yang pertama itu perempuan Saya lihat Ya Allah Sudah mulai muncul dadanya Ya Allah Saya langsung pusing pahas Saya serius Lah kenapa? Berarti sebentar lagi dia balik Wah masalah baru Nah kenapa? Enggak saya sangka Kayaknya baru kemarin Dia lihat Saya masih ingat Saya bacain azan pada dia Saya masih ingat Saya bacain surat-surat yang Saya hafal semua pada dia Ketika dia lihat Sekarang udah mau balik Ya Allah Kehilangan anak Nah kenapa? Kayaknya cepat sekali Sudah umur 9 tahun Besok umur 10 tahun Cepat sekali Kita kira Kayaknya lama Tapi hidup ini kayaknya Kayaknya lama Tapi benar-benar Sebentar Hidup itu sangat cepat berlalu Bapak ibu sekalian Tanpa kita sadari Kita lahir Lalu kemudian setelah kita dewasa Setelah dewasa Sampai pada satu titik tertentu Kemudian kita berkurang 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 Lalu mati Betul begitu? Coba lihat Siapapun anda Kekuasaan anda apapun Pangkat anda apapun Duit anda sebanyak apapun Catat kata-kata saya Titik paling tinggi manusia Itu 40 tahun Kenapa 40 tahun? Karena itulah yang menjadi Waktu Rasulullah diangkat jadi Nabi Dan di dalam Al-Quran Itu ada satu ayat Khusus doa orang-orang Yang sudah sampai 40 tahun Jadi 39 Yang 39 Yang 39 Nanti hafalin ya Nanti ada ayatnya Dalam Al-Quran Untuk 40 tahun Jadi dibaca ketika Sudah berumur 40 tahun Lain apa? Menurut orang Cina Sebelum saya masuk Islam Bapak saya cerita Menurut orang Cina Ada orang sudah sampai 40 tahun Dan dia gak jadi siapa-siapa Kemungkinan besar sampai mati Dia bukan siapa-siapa Lain apa? Karena 40 tahun itu Rasulullah itu dibina Ditempa Sampai umur 40 tahun Sesempurna-sempurna manusia Jadi Nabi Karena sudah lengkap Al-Amin Sudah lengkap cerdasnya Sudah lengkap segala-galanya 40 tahun Bisa difahami? Coba lihat 0 40 80 Cocok? 0 Baru lahir 40 80 mati Cocok zaman sekarang? Cocok Enggak cocok Ustadz Katanya 60 sampai 70 Oke 35 0 35 70 Cocok? Tapi ambil 40 boleh? Coba lihat manusia Lihat manusia ya 0 40 Paling tinggi Balik lagi ke bawah Kayak parabola Bisa difahami ya? Parabola terbalik Coba kita lihat 0 Lahir Gak bisa apa-apa anda Makan susah Tidur Gak bisa Gitu kan ya Mau jalan-jalan Apalagi Tiba-tiba anda Kemudian meranjak dewasa Mulai belajar makan sendiri Mulai belajar mandi sendiri Bisa mengingat nama orang Sudah mulai ngomong Mama Papa Gitu kan ya Sudah mulai Allah Lalu kemudian naik lagi Bisa belajar sholat Bisa kemudian pergi kemana-mana Bisa lari Bisa kemudian beli apapun Bisa kerja Sampai titik umum 40 Setelah 40 Nurun itu semua Nurun itu semua Yang tadinya bisa lari 2 jam tanpa henti Sekarang 15 menit Ngos-ngosan Yang tadinya bisa makan sendiri Sekarang makan harus bubur Lah kenapa? Karena giginya sudah mulai hilang Yang tadinya kemana-mana Bisa kemudian lari-lari Sekarang pakai minyak angin Gitu kan ya Masya Allah Jalan masuk mobil Tiba-tiba bau apaan Gitu kan ya Bau-bau ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang sudah diintai Malaikat maut Sudah pakainya Bukan minyak wangi lagi Minyak angin Nah turun lagi ke bawah Sudah mulai lupa nama orang Sudah mulai susah Untuk berbicara Sudah mulai tahun Gak enak Kemudian pinggangnya Jalan sudah susah Balik lagi gak? Balik Dimandiin lagi Gitu kan ya Kemudian nunggu mati Gitu kan ya Lah makanya kata Rasulullah Itu yang namanya mati itu Pengingat Paling besar Bagi orang-orang tua Dan para ulang Berkata Kalau ada orang tua Gak ingat mati Itu kurang ajar Kalau anak muda Gak ingat mati Masih wajar Karena mereka masih muda Walaupun itu juga Gak wajar sebenarnya Tapi kalau ada orang tua Gak mau beribadah Mau ngomong apa lagi Karena dia harusnya Sudah menyadari Semakin deket dia Di arah-arah awal tadi Bisa difahami? Lihat ya 20 Lagi on-onnya 30 Masih ada nafsu Tapi dikit 40 Bijaksana 30 tambah 10 Berapa? Itu kayak orang umur 30 Mulai muncul puber kedua Umur 60 Udah kayak umur 20 Oh tiba-tiba naksir sama orang Puber kedua lagi Bisa difahami? Turun lagi setelah 70 Kayak anak kecil Betul begitu? Ada yang punya orang tua Sudah 70 tahun? Kadang permintanya aneh-aneh Betul begitu? Saya tuh pernah nganterin umroh Seorang ibu-ibu dan bapak-bapak Yang diantri sama anak-anaknya Tahu gak permintaan ibunya apa? Nak, saya mau beli sesuatu Mau beli apa? Mobil Saya gak sebutkan namanya Untuk apa? Saya mau nyetir Tapi kalau anda sudah punya orang tua sedek kayak gitu Temenin baik-baik Itu sudah tanda-tanda sudah deket Lah kenapa? Karena sudah balik lagi Makanya kalau ada orang tua sama cucunya Main-main Itu klop Lah kenapa? Karena sudah sama frekuensi otaknya Serifami Kadang-kadang nangis sendiri Kadang-kadang kalau gak diperhatiin sama anaknya Dikit aja rasanya sakit hati Kadang-kadang menelepon Cuma pengen dengar suaranya anaknya Apa bedanya sama anak kecil? Saya cuma Saya gak mau Bukan menghina orang tua Tidak sama sekali Saya cuma mau ngomong sama anda Sadari atau tidak sadari Hidup anda tuh turun setelah 40 Turun ke tempat yang namanya mati Bisa difahami ibu sekalian Nah inilah kehidupan manusia semuanya begitu Gak ada yang tercuali Maka kemudian Rasulullah SAW Kemudian mengingatkan kepada kita Berapa lama perantauan kita? Dalam satu ayat Allah bertanya Berapa tahun kan lamanya kamu tinggal di bumi? Pada orang-orang yang baru dibangkitkan Kam labistum fil ardi adadas sinin Wahai manusia yang baru-baru bangkit itu Berapa lama kalian tinggal di bumi? Maka coba lihat Jawabannya coba lihat Pertanyaannya Berapa tahun? Berarti harusnya jawabannya Sekian tahun Berarti kita lihat ya Tapi jawabannya bukan tahun Labisna yauman au ba'do yaum Enggak ya Allah Kami gak tinggal tahunan Kami tinggal di bumi itu Cuma sehari atau setengah hari Kami gak merasa tahunan Padahal anda semua hidup disini tahunan Betul begitu? Ada yang sudah 60 Ada yang sudah 40 Ada yang sudah 20 Saya 33 tahun hidup di bumi Tapi ketika mati Kita gak akan merasa Kecuali cuma sehari atau setengah hari Setengah hari atau sehari pol Maksimal Bisa difahami ibu sekalian? Dalam ayat yang lain Kira-kira juga sama Berapa lama kita tinggal di bumi? Mereka merasa Di yaumil kiamah Tidak tinggal Seolah-olah melengkap sebentar saja Di waktu sore atau pagi hari Sama Setengah hari sehari Dalam ayat yang lain Sama Di waktu kemudian apa? Di waktu siang hari Mereka saling berkenalan Berarti sekitar 2,5-3 jam saja Bisa difahami ibu sekalian? Kita merasa hidup kita lama 60-70 tahun Tapi sebenarnya sangat singkat sekali Kenapa sangat singkat? Lihat Di hari manusia merasa hidupnya sangat singkat Kapan hari itu? Yaumil Kau yaumil kiamah ibu-ibu sekalian? Nih yaumil kiamah Gambaran saja Padang Mashhar Tempat seluruh manusia dikumpulkan Kata Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Berwarna putih Kemudian tidak ada gundukan Tidak ada kemudian lekukan di bawahnya Semua manusia dikumpulkan setara di situ Tidak ada yang lebih tinggi Dan tidak ada yang lebih rendah Semua manusia dikumpulkan setara di situ Dan pada saat itu Kata Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Coba bayangkan baik-baik Bagaimana keadaan kalian Jika Allah mengumpulkan kalian Di dalam satu tempat Seperti berkumpulnya Anak-anak panah dalam wadahnya Tahu anak-anak panah dalam wadahnya? Berhimpit-himpitan satu sama lain Tanpa jeda Dan pada waktu itu Kalian dikumpulkan selama 50 ribu tahun Dan dia sama sekali Tidak mempedulikan kalian Dan kalian semua telanjang Kata Rasulullah Aisyah bertanya Ya Rasulullah Kalau kami telanjang Bukankah kami saling melihat? Rasulullah katakan Jangankan saling melihat Bahkan urusan diri sendiri saja Mereka sudah sibuk sekali Dan orang tua mereka Mereka sudah tidak peduli Bisa difahami itu sekali Matahari dikandekat sejengkal di atas kepala Seluruh manusia Kata Rasulullah Tenggelam dengan keringannya sendiri Sampai batas telinga Atau sampai batas hidungnya Sehingga mereka harus begini Untuk mereka bisa berhafas 50 ribu tahun wakil sekalian Lama atau sebentar? Kalau seandainya Anda nunggu 2 menit 2 menit itu lama atau sebentar? 2 menit dibandingkan 1 menit 2 menit lama Tapi 2 menit dibandingkan dengan 2 jam Dibandingkan dengan 1 hari 2 menit sangat singkat Kalau andaikan kita dikumpulkan Di Yomil Kiyama 50 ribu tahun Dan taruhlah Anda di dunia Mati 70 tahun 70 tahun dibandingkan 50 ribu tahun Lebih lama yang mana? Kalau kita hitung pakai rumus matematik Maka waktu itu Bapak-Ibu sekalian Anda tidak merasa hidup di dunia Kecuali hanya selama 2 menit 1 detik Sebentar 2 menit 1 detik Loh tadi Ustaz kayak 2 jam 3 jam apa? Berikut di kuburannya sekalian Saya di faham ya Ustaz sekalian? Makanya orang-orang Coba baca semua dalil Al-Quran Coba baca semua dalil dalam hadis Manusia manusia kadika dibangkitkan Ditunjukkan amal-amalnya Orang-orang yang kemudian beramal-amal yang jelek berkata Ya Rok Aku itu cuma nikmat selama 2 menit 1 detik Aku beli kenikmatan itu Untuk kesengsanan selama Yomil Kiyama Ya Allah Mereka stres Mereka nyesel Lalu bilang seperti dalam Al-Quran Ya Rok Sehari aja Sehari aja Tidak boleh sehari Sebentar saja barang sholat dua rokaat Nambah amal saya Rok Tidak Tidak boleh Sudah selesai 2 menit 1 detik Kamu beli seluruh kebahagiaan kamu itu Di dunia kamu ambil Kamu ambil di dunia itu Untuk menzolimi orang Kamu ambil di dunia itu Untuk bersikap sombong Kamu ambil di dunia itu Untuk menyusahkan orang lain Kamu ambil semua itu Dan sekarang-sekarang sudah balesannya bagimu Dan orang-orang yang pada waktu itu berbuat baik di dunia Alhamdulillah ya Rok Alhamdulillah ya Allah Masya Allah Cuma susah saya 2 menit 1 detik Untuk kebahagiaannya sangat banyak sekali Ditanya dia pada waktu itu Sebagaimana ditanya di dalam hadis Ada manusia yang paling besar Siksanya di dunia Kemudian ditanyakan pada dia Setelah masuk pada surganya Allah Ditanyakan Apa saja penderitaanmu di dunia Dia jawab Saya sudah lupa Lah kenapa? Nggak kehitung Cuma 2 menit 1 detik Saya sengsara Pertanyaan saya Ketika anda berpuasa Anda merasa lapar Kerongkongan kering ya Allah Anda kan bisa minum Ngeliat-ngeliat minum ya Allah Ngeliat kecoa kayak kurma Gitu kan Masya Allah Laus Lapar Allahu Akbar Allahu Akbar Azan Anda minum seteguh air Anda minum kurma Apa yang mana anda merasa kan? Alhamdulillah Ditanya Bagaimana tadi puasanya? Wah saya sudah nggak ingat Pernah nggak dengar ada orang pas buka puasa Tadi itu susah banget gue pokoknya Kerongkongan kering Pernah nggak ingat begitu? Nggak ada Nggak ada orang yang ingat tentang puasanya Ketika sudah berbuka Persis ketika sampai Iyomil kiamah Alhamdulillah Cuma menderita 2 menit 1 detik Ya Allah Cuma 2 menit 1 detik Aku kepanasan ketika kerudungan Itu aja nggak semuanya kepanasan Cuma 2 menit 1 detik Aku mau tahajud Aku mau puasa Aku mau sholat Cuma 2 menit 1 detik Ganjaranmu ya Allah Ya Allah 2 menit 1 detik Mau pilih mana ibu sekalian? Yang nyesel atau yang merasa bersyukur? Insya Allah Coba kita lihat ibu sekalian Makanya Rasulullah S.A.W senantiasa Mengingatkan pada kita Kulun nafzin za'i kotul maut Ingat setiap yang bernafas Pasti akan merasakan mati Saya pernah ditanya sama orang Ustadz Ciri-ciri orang yang bakal mati apa? Muda Dia bernafas Jelas? Karena kata Allah Setiap yang masih nafas Dia bakal mati Bisa difahami ibu sekalian? Dan kalau sudah datang ajalnya Engkau tidak akan dapat Memundurkan barang sesat Dan engkau tidak akan dapat Memajukan barang sesat Jadi jangan takut Untuk apapun Bisa difahami ibu sekalian? Nah kenapa? Takdir Allah itu Sudah tetap Rasulullah S.A.W menyampaikan Kebenaran yang engkau sampaikan Tidak mempercepat ajalmu Tidak menyempitkan rizkimu Kalau Allah pengen memberi kamu rizki Tidak ada yang bisa menghalangi Manusia daripada itu Dan kalau Allah pengen mengambil nyawamu Manusia tidak ada yang bisa menghalangi Bisa difahami ibu sekalian? Itu akidah Itu tauhid Maka takut kepada makhluk Itu haram hukumnya Bisa difahami ibu sekalian? Kulunafrin za'ikutul maut Dan ketika datang ajal mereka Tidak dapat mengundurkan Dan tidak bisa memajukan Coba lihat ibu sekalian Rasulullah S.A.W menyampaikan Manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian Kalau semua gagal mengenainya Ada satu yang tidak mungkin luput Tidak mungkin lepas Apa namanya? Usia tua Makanya yang sudah tua-tua Sadarlah Kalau tua gak bisa membuat anda sadar Apa lagi yang bisa membuat anda sadar? Gitu kan ya Tapi yang muda-muda Bukannya harus kemudian merasa enak Merasa aman Salah Ada orang muda bilang pada saya Tenang aja start Kerudung pas tua aja Sholat pas tua aja Saya bilang pada dia Pegi ke rumah sakit sekarang Pegi ke rumah sakit sekarang Tanya sama petugas rumah sakit Yang mati hari ini Banyakan yang tua Atau banyak yang muda Ada yang petugas rumah sakit disini Coba hitung Lebih banyak yang mati karena tua Atau lebih banyak yang mati karena selain tua Sudah pasti selain tua Lihat Orang tua itu cuma mati gara-gara satu sebab Yang lain bisa mati karena 99 Bisa difahami Ada yang mati gara-gara ketabrak busway Ada yang mati gara-gara kelindas teruk Ada yang mati gara-gara tenabrak Yang listrik Oh enggak Itu kan ya Itu gak mati Saya enggak ngomong apa-apa ya Jadi kalau Anda mengartikan Anda bukan urusan saya Tapi sayangnya Rasulullah sudah menasihati kepada kita Tapi masih manusia itu ada racun panjang Maksudnya apa? Rasulullah pernah bersabda begini Beliau menggambar sesuatu di tanah Di pasir Menggaris ini manusia Lalu beliau menambahkan Ini adalah kematian yang mengelilingi manusia Artinya apa? Ibu-ibu mau ke kiri Ibu-ibu mau ke kanan Mau ke atas Mau ke bawah Nyerong Ngesot Tetap mati Bisa difahami Karena semuanya dikelilingi kematian Tapi kata Rasulullah Tapi ada kejadian-kejadian yang Allah tentukan baginya Yang bisa mempercepat kematian dia Jadi bisa jadi dia mati disini Bisa jadi mati disini Bisa jadi mati disini Terserah Allah SWT Lalu Rasulullah katakan Lihat baik-baik Ini angan-angan manusia Tuh Angan-angannya dimana? Angan-angannya di luar kematiannya Alias apa? Manusia semuanya Mengira-ngira dia masih hidup lama Padahal malekat maut sudah mengintai dia pada hari itu Betul begitu? Coba lihat baik-baik saja Pernah datang ke orang mati? Pernah datang ke orang mati? Tak ziah? Ada gak perkataan Yang selalu diomongin orang pas lagi tak ziah? Selain innalillah Selain innalillah Selain itu apa? Omongan orang biasanya Apa biasanya ngomongnya? Hmm? Apa-apa? Apa-apa? Masih ngomong Nah itu ngomongnya Ya Allah Gak nyangka saya Kemarin baru pengajian bareng-bareng ke Ustaz Felik Bagaimana begitu? Ya lo gak nyangka Baru ketemu kemarin di pasar Ada gak yang bilang begini? Gue udah tau 22 minggu yang lo dia bakal mati Semua orang kaget Kemarin kejadian Baru pulang dari Nganjok Kejadiannya sama Saya ngisi di Nganjok Pengajian saya dibubarkan disitu Ada salah seorang kemudian disitu Tokoh masyarakat Kemudian dia berkata Sudah sabar Ustaz gak apa-apa Nanti kita ketemu di Jakarta Dia whatsapp saya Ustaz ditunggu di Jakarta Kita makan nasi kebuli Kesukaan Ustaz di Kuningan Saya sudah minta anak saya untuk masak Khusus untuk Ustaz Insya Allah Pas saya pulang dari Solo Jogja Saya mampir ke sana Ternyata semua teman-temannya di SMS Untuk ketemuan hari Selasa Apa yang terjadi? Ternyata hari Selasa Semua berkumpul Di tempat kematian dia Masya Allah Masih ada orangnya Ingat banget ya Allah Ya Allah baru kemarin janjian Baru kemarin ngobrol Ternyata sudah pergi Gak ada tanda-tanda sakit sama sekali Saya difahami Ibu sekalian Yang namanya mati itu nih Angan-angan manusia di atasnya Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian Nih Yang namanya mati Bapak Ibu sekalian Gak ada yang bisa duga Tapi sayangnya Cinta dunia Kebodohan seorang hamba Mengira mati itu ada urusan dengan umur Mati ada urusan dengan penyakit Berapa banyak orang yang berpenyakit gak mati-mati Tapi berapa banyak orang yang sehat-sehat tiba-tiba mati Bisa difahami Ibu sekalian Kalau Anda mengira bahwa mati masih datang lewat umur Atau lewat penyakit Anda bodoh Kata Rasul Begitulah Kenapa mati gak datang lewat itu Cinta dunia Begitu cinta dunia Lupa persiapan bekal akhirat Sebelum mati apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian Sebelum mati apa yang terjadi Apa yang terjadi sebelum mati Pena dengar sakratul maut Rasulullah SAW bersabda Inna fil mauti sakrat Sesungguhnya di dalam maut itu terdapat sakratul maut Pernah tahu sakratul maut Siapa sudah pernah lihat sakratul maut Pernah Pernah nganterin orang sakratul maut Bapak Yang dingin apanya dulu Kakinya dulu Setelah itu Setelah itu Pahanya kaku Setelah pahanya kaku Yang paling seru dimana Tenggorokan Nanti kita lihat Yang belum lihat sakratul maut Mau lihat sakratul maut Mau Mau Baik Kakinya ngangkat Ya baik Betul itu Coba kita lihat sakratul maut Bapak Ibu sekalian Lihat baik Orang main bola Gak ngerti apa-apa Tiba-tiba jatuh Teklan ringan Kayak kebanting Kayak ditarik Tiba-tiba jatuh Lihat teman-temannya yang lain Semua bingung Ini teman kita ngapain Ini teman kita kenapa ini Jangan acting dong bro Medis datang Perisah orangnya Jantungnya sudah gak berdetak Mati Lihat baik-baik lagi Seperti kebanting Kayak ditarik Jatuh Dua kali berguling Meregam Mati Bapak Ibu sekalian Orang itu pas datang Main bola Dia kira gak bahwa itu adalah Pertandingan terakhir dia Dia kira gak bakal mati Seperti itu Andaikan dia tahu Hari itu dia mati Main bola gak dia Tapi dia tahu gak Lihat teman-temannya Lihat teman-temannya Lihat teman-temannya Heran Ini ngapain teman kita ini Tiba-tiba pas diumumkan mati Mendadak Coba lihat Mendadak Pertandingan yang tadinya Sangat penting sekali Sudah gak penting Bubar Dunia yang tadinya Anda agak penting Anda gak nafsu lagi Makanan yang tadinya Paling enak Kehilangan seluruh Kegurihannya Lah kenapa? Karena mati sudah datang Faham Ibu sekalian? Sakratul maut Sakratul maut yang lain Ibu sekalian Dalam satu hadis Rasulullah SAW Berkata Bagi orang yang dikandaki oleh Bagi orang yang dikandaki oleh Allah Maka matinya itu seperti Orang yang kemudian Maaf Tempat air yang mengucurkan air Nyawanya keluar dipanggil Allah Dengan sangat mesra sekali Walaupun masih ada sakit Lagi ngisi pengajian Tiba-tiba dia sadar Lihat Lihat matanya Lihat matanya Kosong Jatuh Nelihat Meninggal Kalau ini kira-kira Khusul khatimah atau Khusul khatimah? Mau pilih yang pertama Atau mau yang kedua? Enggak mau pilih semuanya Enggak boleh Anda pasti mati Mau pilih yang pertama Atau yang kedua? Enak ya mati begini ya? Yang saya minta pada Allah Ya Allah matikan saya Dalam keadaan berdakwah Lah kenapa? Karena bagi saya Dakwah adalah segala-galanya Kalau ada orang pengen Ngambil dakwah dari saya Apa gunanya lagi hidup? Lah kenapa? Lah kita ini ditunjukkan dengan Islam Kita mendapatkan kebahagiaan dengan Islam Andaikan Islam mau diambil Daripada kita Terus apalagi arti hidup kita? Sama-sama Rasulullah SAW Sakratul Maud gak? Rasulullah manusia Beliau Sakratul Maud juga Dan bagaimana beliau Sakratul Maud? Masya Allah Subuh 12 Rabiul Awal Sebentar lagi kita nyampe Rasulullah itu sudah sakit beberapa hari Pingsan-pingsan beberapa kali Ketika pingsan Kemudian bangun Pertanyaan beliau Ini sudah masuk waktu sholat Sudah ya Rasulullah Perintahkan Bilal untuk azan Perintahkan Abu Bakar Jadi imam manusia Pingsan lagi Kemudian sadar lagi Nanyanya apa? Sudah masuk waktu sholat Sudah ya Rasulullah Perintahkan Bilal untuk azan Perintahkan Abu Bakar Jadi imam sholat Aisyah datang Ya Rasulullah Abu Bakar ini adalah orang yang sangat Halus sekali menaatinya Jangan suruh dia Kalau dia nanti jadi imam sholat Dia pasti nangis Sehingga dia tidak bisa membaca Al-Quran Rasulullah pingsan lagi Kemudian ketika bangun Sudah suruh Abu Bakar jadi imam sholat Aisyah kemudian berkata Jangan Rasulullah Coba cari yang lain saja Kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf Suruh Abu Bakar jadi imam sholat Jadi imam sholat Kemudian subuhnya itu Rabiul Awal Para sahabat-sahabat sholat bersama Abu Bakar Rasulullah mengintip dari balik Kemudian tirai Setelah kemudian beliau bisa mengumpulkan kekuatan Untuk berdiri dan bergerak Andaikan ini adalah kemudian mihrob Taruh disini ada Abu Bakar Rumahnya Rasul disitu Dekat sekali Dari situ diungkapkan Kemudian tirainya Rasul melihat para sahabat Tertawa Kemudian para sahabat Kemudian melihat Rasulullah Kemudian para sahabat Kemudian melihat Rasul Kemudian merasa senang Hampir sholat mereka Kemudian terganggu dengan itu Abu Bakar mundur Mempersilah Rasul jadi imam Kemudian Rasul katakan Tidak maju Setelah itulah datang Rasulullah Aisyah berkata Rasulullah SAW Meninggal pada waktu giliranku Di rumahku Di pangkuanku Di pangkuanku Di pangkuanku Kemudian Aisyah Kemudian beliau kemudian Keringetan semuanya Minta air Kesini kan air Ini panduan ya Siapa tahu nanti ada yang mau jadi jenazah ya Masya Allah Minta air Diambil air itu Kemudian di tangan Rasul Diusapkan kepalanya Oleh Aisyah Aisyah mengusapkan kepalanya Kemudian Rasulullah Agak seger Kemudian sederhana Diusapkan pada kepalanya Rasulullah SAW Kemudian Datanglah kemudian Fatimah Kemudian Fatimah berkata begini Wahai Ayahku Kok kamu ini kelihatan Susah banget ini Ada apa Rasulullah berkata Ini racunnya sudah mulai masuk dalam badan saya Karena beliau meninggal Meninggal itu diracun oleh Yahudi Racunnya sudah bekerja dalam badan saya Sakit sekali Kemudian Fatimah Kemudian berkata Ya Rasulullah Ya wahai Ayahku Engkau susah sekali Dipanggil sini Fatimah Jangan nangis Rasulullah berkata Membisah sesuatu pada Fatimah Fatimah tambah nangis menjadi-jadi Lah kenapa? Yang dibisah oleh Rasulullah SAW Wahai Fatimah tenang Setelah ini Bapakmu tidak akan lagi sengsara Setelah ini Bapakmu tidak akan lagi merasa sakit Fatimah nangis Menjadi-jadi Lah kenapa? Karena hidup Rasulullah SAW Tidak pernah tidak sengsara Tidak pernah tidak sengsara Maka Fatimah mendengar Andaikan bapaknya bilang Hidup ini tidak akan lagi sengsara setelah ini Berarti sudah selesai hidupnya Rasulullah Fatimah menangis menjadi-jadi Rasulullah SAW Saya bisikkan Ketika dibisikan Fatimah tertawa Lalu kemudian Aisyah bertanya Apa yang dibisikan oleh bapakmu? Kemudian Fatimah menjawab Bapakku berkata Dalam bisikan yang kedua Fatimah sudah tidak apa-apa Setelah ini Engkau adalah keluarga saya yang pertama menyusul saya Pada surganya Allah Fatimah ketawa Lah kenapa? Aku cepat bersatu dengan Rasulullah Bapakku 6 bulan setelah Rasulullah meninggal Fatimah meninggal Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Kemudian setelah mengatakan seperti itu Kemudian berada di pangkuannya Kemudian Aisyah Kemudian Aisyah kemudian Mengambil tangan Rasulullah SAW Menaruh kepada dadanya Kemudian berkata Ya Rabb Hilangkan sakit pada suamiku ini Ya Rabb Hilangkan sakit pada Rasulullah Kemudian Rasulullah Kemudian Mengesampingkan tangannya Aisyah Mengangkat tangannya ke atas Ya Allah kami minta kepada tempat yang tertinggi Ya Allah Kepada kekasihku yang paling tinggi Ya Allah kami minta tempat yang tertinggi Maka kemudian pada saat itu Kemudian tangannya turun Wafat Sakratul maut Rasulullah SAW juga mengalami itu Kita semua mengalami itu Bagaimana rasa Sakratul maut Bapak ibu sekalian? Masya Allah Bayangkan begini Kalau andai kan seluruh tubuh kita Dari atas sampai ke bawah Itu isinya ruh semua Maka yang kemudian membedakan Anda antara Anda dan mayit Adalah ruh Betul begitu? Coba lihat Mayit punya kaki Mayit punya jantung Mayit punya segala-galanya Tapi dia gak bisa hidup Dia jadi mayit Dia busuk Lah kenapa kita gak pernah busuk? Karena kita ini adalah Masih punya ruh Yang membuat kita tetap berjalan Bisa difahami teman-teman sekalian Coba bayangkan Pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Tangan keiris? Jatuh Jatuh dagingnya Itu busuk atau tetap tumbuh lagi? Busuk Kenapa bisa busuk? Karena rohnya hilang Bayangkan Kalau hilangnya roh itu Pes Hilang roh segitu aja Jatuh Kemudian jadi busuk Itu sakitnya kayak tadi Bayangkan kalau roh itu hilang Dari bawah sampai ke atas Coba bayangkan Apa yang duluan? Kaki Lalu sampai ke Naik ke paha Sampai ke tenggorokan Ada ayatnya? Ada Coba bayangkan Ketika nafas Sampai tenggorokan Lalu berkata manusia pada hari itu Siapa yang bisa menyembuhkan saya? Gak bisa Dan dia tahu pada hari itu Dia sudah akan kembali pada Allah Membawa amal-amal Apapun yang dikumpulkan Semua amal-amal itu Kemudian terasa Sudah di sini Tenggorokan Tari sampai di sini Selesai Berita bagusnya Saya kasih tahu Anda Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan Bagi orang-orang yang mu'min Maka disiapkan baginya Malaikat-malaikat Makanya kalau ada orang Sakaratul Maut Lagi melihat begini Melihat ke atas Pandangannya kosong Jangan diganggu Nah kenapa? Dia lagi melihat sesuatu Yang Allah janjikan pada dia Apapun itu Bagi orang-orang yang beriman Dia melihat apa? Dalam satu hadis dikatakan Malaikat-malaikat Turun kepada dia Dalam bentuk wajah yang bercahaya Dibariskan sejauh Mata memandang Maka Rasulullah ketika Sebelum meninggal Melihatnya ke arah satu ujung Kata Aisyah Melihatnya jauh sekali Karena bagi orang-orang beriman Itu disiapkan Malaikat-malaikat turun Sampai ujung mata memandang Mereka membawa kain kafan Mereka membawa hangut Mereka membawa Apa namanya? Sebuah Sebuah parfum Dari surga Masya Allah Jadi yang gak Tutup aurat sekarang Itu rugi Lah kenapa? Nanti anda setelah mati Roh anda keluar Roh anda itu Akan dipakaikan lagi Pakaian Dari kafan Dari surga Bawa minyak wangi Kemudian berkata Ayo sini Sudah Dalam Al-Quran Diceritakan Kemudian Ya Ayatuhan Nafsul mutmainna Irji'i ila Robbiki Rodiyatan mardiyah Fatkuli fi Ibadi Watkuli jannati Malaikat-malaikat turun Lalu berkata Ayo sini Jangan takut Sudah kami yang ambil Semua Kami yang nantikan Kesurganya Allah Dibawa langsung Kesurganya Allah Ditampakkan Kemudian kamar-kamarnya Disitu Mereka senang sekali Lalu Allah Memerintangkan Sudah Sudah Kembalikan ke dalam kuburnya Kuburnya Suruh dia nunggu Sampai yaumil kiamah Dan di dalam kuburnya itu Tiap pagi Tiap petang Dia ditujukan surganya Allah Asya Allah Bagaimana Ustaz yang maksiat Bagaimana Ustaz tukang bohong Bagaimana Ustaz orang-orang Yang kemudian Mendolimi manusia Tidak sayang pada mereka Yang memfitnah manusia Yang menuduh manusia Yang menyulitkan manusia Gimana mereka Ya Allah Bagaimana mereka Ustaz Rasul berkata Ada pun orang-orang Yang kayak begitu Dibariskan Malaikat-malaikat Bermuka kasar Hitam Mereka kemudian Tidak punya rasa kasian Dibariskan Sampai ujung mata Memandang Dan ditarik Kemudian nyawanya itu Ditarik kemudian Dengan tarikan Yang sangat keras sekali Mau pilih mana Bapak ibu sekalian Yang pertama Atau yang kedua Bapak ibu sekalian Andaikan Hidup ini adalah Sebuah jalan Yang ada ujung Di situ Yang ada belokan Di situ Anda gak tau Jalannya Setelah itu Masih ada belokan lagi Atau ini belokan yang terakhir Kalau ini belokan yang terakhir Anda mau ibadah Atau tidak Mau ibadah atau tidak Lihat Bapak ibu sekalian Perhatiin baik-baik Hari ini anda hidup Besok belum tentu Maka saya Gak pernah Meninggalkan Istri saya Dalam keadaan Saya marah Sama istri saya Lah kenapa Takut ini Perjumpaan yang terakhir Andaikan ini Perjumpaan yang terakhir Kalau saya tidak Ridho sama istri saya Dan saya mati Dia pasti nyesel Seumur hidup Dan gak ada kesalahan Yang bisa kemudian Berharga untuk kita Marahan sama orang Seumur hidup Bisa dipahami Betul sekalian Pasti dia nyesel Kalau dia yang mati Saya yang nyesel Seumur hidup Karena saya belum maafin dia Dan nanti Bagaimana dia Pertanggung jawabannya Di sisi Allah Saya gak pernah Ninggalin istri saya Dalam keadaan marah Saya selalu bilang Dek Kalau ini pertemuan kita Yang terakhir Apakah kamu mau Kita marahan Kayak begini Enggak Ya sudah sini Baikan Tapi lama-lama Istri saya pinter Ketika marahan Saya bilang Istri saya bilang Kemarin juga bilang begitu Tapi coba lihat Baik-baik sekalian Bener atau tidak Kata-kata saya Coba bener atau tidak Kata-kata saya Ada satu hari Anda pergi keluar rumah Nyium tangan suami Anda Lalu kemudian Bisa jadi Anda pulang Dia yang gak ada Atau Anda yang sudah gak ada Bener gak? Kalau gak hari ini besok Kalau gak besok lusa Tapi akan datang Satu masa Pertanyaan saya Kalau ini adalah Hari terakhir Anda Mau gak Anda tahajud hari ini? Anda tahajud malam ini mau? Kalau ini malam terakhir Anda Anda masih punya alasan lagi Ngantuk Anda masih punya alasan lagi Banyak kerjaan Kalau ini malam terakhir Anda Dimana Anda bisa bertobat Untuk beramal pada Allah SWT Maka pas jadi imam sholat Orang mundur ke belakang Bisa bilang Luruskan Rapikan barisan Di Mesir itu Imam yang mundur ke belakang Lalu berkata Sholatlah Andaikan ini sholat yang terakhir Dan gak ada sholat lagi setelah ini Kalau Anda Bersolat dengan sholat yang terakhir Sholat yang kayak apa sih Yang Anda mau persembahkan pada Allah Takbir kayak apa Lalu kemudian khusyuk kayak apa Lalu kemudian bacaan kayak apa Kalau ini sholat yang terakhir Bagaimana yang terjadi? Pernah mimpi mati? Pernah mimpi mati? Belum pernah ya? Saya doakan semoga ibu-ibu nanti mimpi mati Karena itu bermanfaat sekali Saya pernah sekali mimpi mati Bangun dalam keadaan basahmu dan muka saya Kenapa? Nangis Lalu kenapa? Pas saya mimpi mati Saya mimpi apa? Ya Allah saya maafin semua orang-orang yang bersalah pada saya Ya Allah Saya maafin semua orang yang benci pada saya Ya Allah Yang saya benci juga saya semua maafin Ingat orang-orang yang benci semuanya Dan saya maafin mereka Kalau sudah mau mati Bisa diperlukan ibu sekalian? Mati itu adalah kekuatan sangat luar biasa Perhatiin baik-baik Yang tanya pada saya Gimana saat sholatnya biar khusyuk? Gimana saat sholatnya biar khusyuk? Tahu ini apa ini? Tahu ini apa ini? Ini pasukan mujahidin Di Palestine Ini foto diambil tahun 2008 Ketika terjadi pembantaian yang sangat luar biasa di Palestina Lalu kemudian Saya tanya pada Bapak ibu sekalian Ini para mujahid Bawa senjata seadanya Ngelawan persenjataan paling canggih di dunia Mereka sholat yang Mereka sholat disitu Dan mereka bisa tahu Dan bisa jadi menyangka sangat kuat Ini sholat terakhir mereka Kalau anda disana Sholat anda khusyuk atau tidak? Kalau itu adalah sholat terakhir anda Saya jamin anda khusyuk Jamin Tapi kalau orang yang gak paham Merasa hidupnya masih lama Allahu Akbar Allahu Akbar Masih jam 12 ini Kan zuhur kan selesai sampai jam 3 Merasa anda bahwa anda masih hidup lebih lama Faham? Gitu kan ya? Siapa yang pernah haid Siapa yang diantara teman-teman pernah haid Pas habis zuhur azan Lalu anda bilang Masih jam 3 Tiba-tiba haid Gak boleh kemudian sholat lagi Ada yang pernah begitu? Itu utang loh hati-hati Karena sudah masuk waktunya Paham? Jadi kalau misalnya ibu-ibu Apalagi ibu-ibu Kalau pas azan langsung lah sholat Lah kenapa? Nanti kemudian kalau pas azan Ibu-ibu gak mau sholat Masih nunggu ini dan mau nunggu itu Nanti dapat haid misalnya Itu utang jadinya Karena sudah wajib Bisa difahami ibu-ibu sekalian Ini yang terjadi Kalau ini adalah sholatan terakhir bagaimana? Apakah sholatan terakhir? Allahu Akbar Wah ingat semua itu semua Kunci lah gitu kan ya Tugas lah gitu kan Segala macam Hadis lah dan segala macam Ingat semua tuh Dan biasanya ingat semua pada Rokat ketiga Rokat keempat Lupa lagi semuanya Betul begitu? Tapi kalau kita sholatan terakhir Allahu Akbar Tenangkan hati Allah yang paling gede Allah yang paling besar Gak ada yang lebih penting daripada Allah Tugasnya satu-satunya Cuma untuk beribadah pada Allah Andaikan kunci itu memang ada di motor Ya sudah lah memang ada di motor Tapi ini caranya Kalau anda tahu ini sholat yang terakhir Anda gak bakal main-main dalam sholat anda Paham gak ibu sekalian? Ada seorang sahabat Mau dibunuh oleh seorang penjahat Sebelum kemudian penjatuh membunuh dia Dia bilang Kamu mau apa? Permintaan terakhir kali Izinkan saya sholat dua rokat Sholatnya lama banget sholatnya Ketika kemudian selesai sholat Ditanya sama eksekutornya Kamu tadi sholat lama banget Kamu takut mati ya? Dia bilang apa? Andai anda tidak nyangka begitu Saya sudah mau lebih panjang lagi daripada itu Saya diperlukan ibu sekalian? Kalau ini yang terakhir Amal apa yang mau anda persembahkan? Anda mau masih menulis status-status yang provokatif begitu? Masih menulis status-status yang gak mutu begitu? Saya diperlukan ibu sekalian? Masih mencela orang di sosial media? Padahal anda mau mati Ingat baik-baik Anda mati Gak begitu semua selesai Lihat apa? Semua yang anda tulis Orang baca Dan orang lihat Dan orang akan lihat anda itu siapa setelah anda mati Ada dosa jariah Atau ada pahala jariah Bisa diperlukan ibu sekalian? Oke kalau itu kita lihat ibu sekalian Nah Waktu kita terbatas Dan karena waktu kita terbatas Cobalah kemudian untuk berbuat sesuatu yang terbaik Yang terakhir saya ceritakan ibu sekalian Dulu para sahabat Itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW Sebagai kesimpulan daripada semua kajian kita pada hari ini Ada seorang sahabat yang pernah diutus Maaf Ada sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah Ketika perang muqtah Jadi karena perang muqtah ini ada tiga sahabat yang diutus oleh Rasulullah Tahu perang muqtah ibu-ibu sekalian? Tahu perang muqtah? Tahu? Perang apa itu? Perang pertama kali melawan Romawi Pasukan musuh itu berkali-kali lipat Pasukan daripada kaum muslimin Mereka jalan beratus-ratus kilo untuk sampai ke tempat tadi Dan ketika mereka sudah sampai ke tempat tadi Rasulullah pesankan Yang menjadi panglima pada esok hari Adalah Zaid bin Harithah Kalau Zaid bin Harithah wafat Maka gantikanlah oleh Ja'far bin Abu Talib Kalau Ja'far bin Abu Talib wafat Maka gantikanlah dengan Abdullah bin Rohah Para sahabat langsung tahu saat itu Berarti besok Zaid meninggal Ja'far meninggal Abdullah bin Rohah meninggal Kalau anda diantara para sahabat Rasulullah Kemudian dikatakan Ini ada orang besok Tiga pemimpin bakal mati Anda masuk ke pasukan yang mana? Anda masuk ke pasukan yang mana? Oke itu kan perempuan Anda kan anda laki-laki lah Terlalu begitu Anda mau masuk ke pasukan yang mana? Yang Zaid? Yang Ja'far? Atau yang Abdullah bin Rohah? Oh kita enggak tahu ustaz Para sahabat waktu itu Langsung berebut masuk pasukannya Zaid bin Harithah Lah kenapa? Pengen mati duluan Ya Allah Saya Zaid Saya Zaid Semua disitu Setelah penuh baru Ja'far Setelah penuh baru Abdullah bin Rohah Betul besok itu pasukan Romawi datang Zaid bin Harithah maju Membawa bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bendera Rasul Maju merangsek musuh Langsung tombak panah Pedang Nyambut dia semua Apa itu jadi pada dia? Habis Tusukan pedang Habis semuanya Lalu kemudian bendera itu jatuh Ketika bendera itu Diambil oleh Ja'far bin Abu Talib Beliau berjihad Memimpin kaum muslimin Sampai kemudian tangannya Yang menggangguh bendera itu Dipotong dengan kemudian pedang Putus tangannya Diambil dengan sebelah kirinya Diambil segala begini Dipotong lagi Putus tangannya Dikepit dengan ketiaknya Setelah dikepit dengan ketiaknya Kakinya kemudian dipotong Ditombak di panah Akhirnya dia jatuh Ketika jatuh Bendera ini jatuh Menurut Rasulullah Pertama Zaid bin Harithah Yang kedua Ja'far bin Abu Talib Yang ketiga Abdullah bin Rawaha Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Abdullah bin Rawaha Adalah sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang pintar syair Kerjaan dia adalah Membangkitkan semangat jihad Para sahabat Dengan kemudian syair-syair Dan kemudian Apa namanya Orasi dia Ini Abdullah bin Rawaha Masya Allah Tapi ketika itu terjadi Bendera sudah jatuh Ja'far sudah gugur Dia sudah ternih giliran dia Tapi apa itu jadi Kakinya gak bisa bergerak Bu Kakinya gak bisa bergerak Kalau saya maju Ini saya pasti mati Memegang bendera Kakinya gak bisa bergerak Lah kenapa Khawatir Kemudian dia bersyair Untuk yang terakhir kalinya Dia menguasai dirinya Bersyair untuk yang terakhir kalinya Syairnya dalam bahasa Indonesia Wahai Abdullah bin Rawaha Apa yang menyebabkan dirimu Takut pada seruan surga Sementara engkau Dulunya hanya Mani yang hina Maju Kalau tidak Saya paksa kakimu untuk maju Akhirnya dia memaksakan kakinya untuk maju Maju perang Syahid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berbicara pada sahabat-sahabat Di waktu yang sama Sesungguhnya Sahabat kalian Zaid bin Harithah Sudah wafat Dan Allah menggantikan kepada dia Dengan surganya Allah Masya Allah Sesungguhnya Ja'far Telah wafat Dan Allah gantikan dua tangannya Yang putus itu Allah gantikan dengan sayap Yang kemudian dia bisa terbang Kemana-mana di surganya Allah Tapi sahabat yang kalian Yang satu lagi Rasul diam Loh Apa yang terjadi ya Rasulullah Sahabat kami yang satu lagi itu Rasul diam Loh kemudian Rasul berkata Abdullah bin Rawah Juga syahid Tapi dia mendapatkan Singgasana di surga Dibandingkan dengan Singgasana Dua sahabatnya Yang lain yang awal Singgasananya Miring Paham bu Singgasananya Miring Lah kenapa Miring Kenapa Miring Karena pas dia megang bendera itu Masih ragu Dalam dirinya Saya maju atau tidak Saya ikut atau tidak Ragu Walaupun kemudian dia berhasil mengatasi Sekarang gue di tuh Singgasananya Miring Saya baca tuh Ya Allah Ya Rob Singgasana Abdullah bin Rawah Miring Singgasana saya kayak apa Jangan-jangan gak pake singgasana Ngesot di bawah Tapi kalau orang Indonesia Lumayan Ngesot di surga Daripada neraka Begitu rendah gitu kan ya Cita-cita anda itu ya Ada yang cita-citanya Kelewat tinggi Solatnya telat gitu kan ya Baca Quran yang gak mau gitu kan ya Ngaafalin Quran juga Kadang-kadang gitu kan ya Suruh ngaji males gitu kan ya Kerjanya malah mempersulit orang gitu kan ya Lalu kemudian Cita-cita apa Masuk surga tanpa hisap Bagus gitu kan ya Paham buah ibu sekalian Mbok ya coba mikir baik-baik Kalau anda adalah makhluk-makhluk akhirat Coba mikir persiapan anda ini apa Hidup ini cuma sementara Hidup ini cuma sekian saja Hidup ini gak akan mungkin Selama-lamanya Kalau anda ambil Anda diambil Allah pada hari ini Amal seperti apa Yang anda mau persembahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas sampai disini Baik terima kasih Ada disini yang merasa Bahwa saya radikal Oh bagus Silahkan kalau ada pertanyaan Ditulis boleh Langsung ngomong juga boleh Ada panitia sudah ngumpulin Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau nanya Ya Ini soal kematian Suami saya Ini mudah-mudahan gak ada ngadu ya Baik Suami saya Pernah bilang sama saya gini Ya Kalau saya meninggal nanti Jangan kawin lagi Baik Terus Kalau Dia meninggal nanti Dia bilang Jangan dikubur Dia minta dipetiin Terus dibakar Baik Terus Iya saya bingung Mesti gimana ya Baik Terima kasih Suami saya Mu'alaf Tapi Ya gitu deh Baik Makasih Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kalau suami ada Tolong menghadap ke saya Jadi gini Bapak ibu sekalian Jangan kita pernah meremehkan manusia Semua manusia itu Layak dapat hidayahnya Allah Kalau Allah mau Makanya Coba gini Dulu kalau anda lihat saya Ada potongan muslim gak sih? Kalau anda lihat saya dulu Gak pakai peci gitu Jalan-jalan Ada potongan muslim gak sih? Enggak Gitu kan ya Ini pasti boy band Jadi gitu-gitu Ini Ini dulu pernah ikut Super junior ya Ustadz Bukan-bukan Anda kalau lihat saya awal-awal Gak ada yang ngerasa Bahwa saya itu masuk Islam Dulu pakai saya apa? Oh celana saya segini Gitu kan Oh seksi banget pokoknya Untung saya bukan perempuan Jadi Dulu saya gak ada potongan Masuk Islam Tapi ada orang yang mendakwai saya Kemudian Ada orang yang merubah Isi kepala saya Kemudian saya bisa beriman pada Allah Artinya gini Permintaan yang kayak gitu Karena beliau gak faham Kalau insya Allah beliau faham Beliau akan minta sesuatu yang lain Dulu saya ngeliat orang-orang kerudungan Gak suka Bahkan bukan hanya gak suka Jiji Astagfirullahaladzim Bukan yang saya sekarang loh Dulu gitu kan ya Pas belum Muslim Gitu kan ya Lah kenapa? Karena saya belum beriman Karena saya belum beriman Saya gak suka sama orang baik Orang jahat kan gak suka sama orang baik Bisa jadi Bisa difahami Jadi kalau ada yang gak suka sama saya Itu berarti bukan orang baik Oh enggak gitu kan ya Jadi gini Saya dulu kan jahat Lalu kemudian ngeliat ada orang yang kemudian kerudungan Gak suka Kenapa gak suka? Wajar Karena saya belum tahu Tapi setelah saya masuk Islam Kira-kira masih gak gak suka liat orang kerudungan Berubah Saya bilang apa sama ibu saya Ibu saya saya tunjukin Mi ini foto calon saya Mami saya bilang Ini orang mana? Orang Jawa Oh gitu Tinggal di mana? Pati Oh gitu Mami gak setuju Kok kan habang gak setuju? Satu dia bukan orang Cina Yang kedua dia orang Muslim Yang ketiga dia kerudungan Udah saya lobi-lobi Masya Allah Saya lobi saya bawain Bawain amplop Sorry bukan amplop Saya lobi saya bawain makanan Saya lobi saya bawain segala macam yang dia sukai Mungkin pada saat itu belum ada S8 gitu kan Kalau ada S8 mungkin saya beli langsung mau gitu kan Saya udah lobi Akhirnya dua berhasil Muslim gak apa-apa Gak Cina gak apa-apa Tapi mami gak mau yang kerudungan Susah banget mami saya Saya sadarin Akhirnya saya bilang gini Ya sudah deh Kalau mami gak mau Saya juga gak usah nikah aja Lah kenapa? Kalau saya gak boleh nikah sama orang yang kerudungan Mendingan saya gak usah nikah Lah kenapa? Karena kalau dia gak kerudungan Berarti dia gak taat sama Allah Kalau dia gak taat sama Allah Bagaimana sama suaminya? Saya harus nikah sama yang kerudungan Beda kan? Lah kenapa bisa beda? Karena saya gak faham Lalu jadi faham Maka suaminya Alhamdulillah kalau hadir disini Nanti insya Allah di BSD Kita ada kajian Tumu'alaf Ada yang tau Masih Talakso? Nah kita buka disitu kajian Tumu'alaf Monggo silahkan datang sana Saya gak tahu sudah pertemuan keberapa Tapi kalau disini mau diadakan Dan perlu Monggo silahkan Nanti kita akan tugaskan beberapa orang Untuk kajian Mualaf Kita sudah punya kurikulumnya Insya Allah kita kajian Tumu'alaf Supaya merubah yang kayak tadi Gitu kan ya Nah tapi kalau misalnya contoh Taruhlah suaminya sudah meninggal Dan masih keinginannya untuk dibakar Kira-kira dibakar atau tidak Kalau dia muslim Gak boleh ditaati perintah yang gak ma'ruf Karena Rasulullah SAW mengatakan Inna ta'ata fil ma'ruf Sesungguhnya ketaatan itu Hanya dalam perkara ma'ruf Bisa difahami? Contoh misalnya Lagi bulan puasa Suami ngajak yang aneh-aneh Jangan mau Yang aneh-aneh itu apa? Ya tahu sendiri lah Karena itu melanggar Allah Jelas ya Tapi kalau suami minta segala sesuatu yang lain Pas puasa sunnah Puasa sunnah Suami ngajak sesuatu yang aneh-aneh Gimana? Mau atau tidak? Harus mau Karena itu wajib Sedangkan puasanya sunnah Bisa difahami sampai disini Kalau perintahnya baik Laksanakan Kalau perintahnya gak baik Jangan mau Seperti Asia Tau kenapa Asia bisa dapat rumah di surga? Karena sabar sama suami Kayak Fir'aun Ada disini suaminya Fir'aun? Enggak ada kan ya? Asia aja sabar Apalagi anda kan Belum ada yang kayak Fir'aun Suaminya kan itu kan ya? Nah kalau ada Suruh ngadepin saya Laksanakan apa? Enggak Saya cuma nyuruh aja Oke itu adalah jawabannya Jadi itu silahkan nanti Mudah-mudahan kita coba baik-baik Untuk mendakwai Cara mendakwai paling baik adalah Layani dia sebaik-baiknya Tunjukkan pada suaminya Kalau pas kita sudah pulang Daripada pengajian Kita bisa bertutur dengan lebih indah Kita bisa melayani dengan lebih sabar Kita bisa lebih lumput pada suaminya Selama dia muslim Masih ada kesempatan untuk berubah Insya Allah Ya Oke kalau ada yang lain Silahkan Mohon maaf Pak Ustadz Karena waktunya sudah Oh sudah habis Baik Karena waktunya sudah habis Ibu-ibu sekalian Jadi mohon maaf Nanti kapan-kapan kita lanjutkan Tapi kira-kira Kalau lain kali Kira-kira seramai ini enggak? Walalam bisop Rame itu ada yang baik Ada yang buruk Ada pembagian buku Pak Ustadz Oke baik Nanti pembagian buku Nanti kita lanjutkan Baik Bapak Ibu sekalian Yang terakhir Saya ucapkan terima kasih Pada setiap pihak Yang sudah membantu Kelancaran daripada acara ini Bapak Ibu sekalian Tidak terjadi segala macam Di dunia ini Selain daripada Izin Allah SWT Dan semua yang terjadi Kalau di jalan dakwah Itu pasti baik Bisa difahami? Pasti baik Walaupun menurut manusia Enggak baik Tapi yakinlah Insya Allah pasti baik Makasih Ibu EN Mana Ibu EN? Waktunya masih Itu Ibu dapat pahala Sebelum kejadian pengajian Masya Allah Alhamdulillah Dan seluruh ibu-ibu Yang militan-militan ini Masya Allah Nah malah Ibu-ibu dapat Pahalanya insya Allah Tiga kali lipat Apa saja Pahala pengajian Pahala sabar Dan satu lagi Pahala bersyukur Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jami'ah Rahimahkumullah Meningkat acara Kelima Yaitu doa